Bab 51, Pesta Makhluk Langka Zulfan Karom melihat ketiga orang itu sebentar, kemudian berbalik dan masuk ke ruang makan, tidak lagi memperdulikan mereka. Ketika Aksa Wijaya memasuki ruang makan, lantai berderit di bawah langkah kakinya, menarik perhatian banyak orang. Dari sudut pandangannya, dia melihat bahwa para murid senior dari fakultas kitubuh telah tiba. Jabir Atma Jaya berdiri dan melambaikan tangan ke arah Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menghela nafas, lalu Markus Balawi masuk ke ruang makan, diikuti oleh Wahyu. Jumlah total murid yang berhasil lulus ujian dan menjadi murid senior hanya sekitar 100 orang, semuanya sudah hadir. Mereka adalah para jenius dari dinasti Nusantara, setiap orang percaya diri dan penuh kebanggaan. Aksa Wijaya segera menemukan tempat duduk Maya Sudiro, Indri Bombana duduk di sampingnya. Di sebelahnya ada kursi kosong, gadis kecil itu terus melambai, meminta Aksa Wijaya untuk mendekat. Menurut aturan, tidak diperbolehkan membawa orang luar ke dalam akademi. Namun, Indri Bombana dibawa oleh Farid Salakan, seorang murid inti yang memiliki hak istimewa semacam itu. Meskipun jarak hanya sekitar 20 meter, Aksa Wijaya membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai meja. Wahyu dan Markus Balawi memilih meja terdekat, duduk di kursi tanpa berniat bergerak lagi. Kursi-kursi ini terbuat dari bahan khusus, sangat kokoh, karena jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan berat tubuh mereka saat ini. Pintu ruang makan tertutup. Pada saat itu, Zulfan Karom berjalan ke tengah aula dan berkata, selamat datang di Akademi Nusantara. Setelah kalian menikmati pesta makhluk langka ini, kalian secara resmi akan menjadi murid senior Akademi. Semoga kalian semua di masa depan dapat menjalankan kewajiban kalian sebagai murid senior, berkontribusi untuk Akademi dan Dinasti Nusantara. Akademi Nusantara melatih murid-muridnya untuk menjadi ahli demi kerajaan. Jika suatu hari Dinasti Nusantara menghadapi krisis atau perang dengan negara lain, para murid ini diharapkan untuk membantu, baik mereka masih di Akademi atau tidak. Setelah Zulfan Karom selesai berbicara, berbagai hidangan dari makhluk langka terbang masuk dari luar jendela, dengan tepat mendarat di setiap meja, mengeluarkan aroma yang menggoda. Dia melanjutkan, jangan sia-siakan makanan ini, perbaiki tubuh kalian. Besok ada pertunjukan besar yang menunggu kalian, jangan kecewakan kami. Melihat pesta makhluk langka, Aksawijaya menyadari bahwa tangannya sulit diangkat karena pelindung pergelangan tangan yang terlalu berat. Meminta bantuan Maya Sudiro saat ini juga tidak memungkinkan. Untungnya, ada gadis kecil di sampingnya yang siap dengan sumpit di tangannya, menunggu untuk menyuapinya. Aksawijaya pertama-tama meminta Indri Bombana untuk menyendokkan sesendok sup ke dalam mulutnya, dan dia merasakannya dengan cermat. Dia berbisik kepada Maya Sudiro di sampingnya, tambahkan 5 gram jamur salju dan 1 batang penuh rumput musim panas ke dalam panci rebusan 9 makhluk langka ini, lalu panaskan dengan api kecil selama 1 menit. Maya Sudiro mengernyit, Aku punya dua jenis ramuan itu, tapi makhluk langka ini sangat bergizi, dan jamur salju serta rumput musim panas adalah ramuan yang menetralkan efek obat, itu akan merusak hasiat makanan ini. Aksawijaya tersenyum dan berkata, Percayalah padaku, jangan selalu percaya pada apa yang diajarkan ayahmu, bukan hanya dia yang tahu tentang pengobatan. Maya Sudiro yang sudah pernah menyaksikan keajaiban Aksawijaya, setengah percaya setengah ragu, diam-diam menambahkan dua jenis ramuan tersebut ke dalam panci, lalu memanaskannya dengan hati-hati, berusaha agar tidak menarik perhatian. Setelah pemanasan singkat, Maya Sudiro mencicipinya terlebih dahulu. Dengan pemahaman yang baik tentang khasiat, obat, dia bisa merasakan perbedaannya. Dia mengangkat alis, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, lalu berkata kepada Aksawijaya, ekstrak yang sulit diserap ternyata dapat berfungsi dengan baik pada tubuh, bagaimana efeknya bisa sebaik ini. Aksawijaya tersenyum, seperti yang selalu kukatakan, segala sesuatu di alam saling terkait. Bahkan bahan yang tampaknya berlawanan bisa memberikan hasil berbeda jika dipadukan dengan proporsi yang tepat. Jika kamu ingin belajar lebih banyak, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Maya Sudiro tersenyum, Nenek Sun mengundangmu ke lembah obat, mengapa kamu tidak datang? Aksawijaya tersenyum dan berkata, dia ingin mengundang ahli di belakangku. Kamu punya ahli di belakangmu. Semua ini dia yang ajarkan padamu. Pasti dia sangat hebat, mungkin lebih hebat dari ayahku. Aksawijaya menganggu, pasti lebih hebat dari ayahmu. Aku akan membawanya ke lembah obat suatu saat nanti. Meskipun Maya Sudiro tahu bahwa Aksawijaya luar biasa, dia tidak tahu apa yang telah dialami oleh Aksawijaya. Indri Bombana dengan sabar menyuapi Aksawijaya sedikit demi sedikit. Bagi orang lain, Aksawijaya tampak sangat santai, dikelilingi oleh kecantikan dan dilayani oleh gadis cantik. Namun, Jabir Atmajaya di kejauhan tampak sedikit murung. Dia memperhatikan bahwa Aksawijaya menambahkan sesuatu ke dalam makanan mereka, yang pasti meningkatkan efeknya, tetapi sayangnya tidak ada tempat kosong di sebelah mereka, jadi dia hanya bisa iri. Namun, bukan hanya Jabir Atmajaya, beberapa pasang mata juga memperhatikan mereka. Zulfan Karom dan para instruktur dari Fakultas Ahli Obat, semuanya memperhatikan setiap gerakan kecil mereka. Namun, mereka tidak menghentikan apa yang dilakukan Maya Sudiro. Lagi pula, Maya Sudiro berasal dari lemba obat dan tidak mungkin merugikan dirinya sendiri. Sedangkan mengenai pertunjukan besar yang disebut oleh Zulfan Karom, tidak ada yang benar-benar memedulikannya. Tidak dapat disangkal, pesta makhluk langka ini memberikan banyak manfaat bagi para praktisi muda yang hadir. Beberapa dari mereka bahkan segera menemukan tempat kosong di samping untuk bermeditasi, membiarkan tubuh mereka menyerap sepenuhnya hasil makanan tersebut, mencapai hasil terbaik. Aksawijaya melihat bahwa Indri Bombana tidak makan sama sekali, mengernyitkan alisnya dan bertanya, kenapa kamu tidak makan? Aku tidak makan, semuanya untuk kakak. Aksawijaya buru-buru berkata, kamu harus makan, bahkan harus makan banyak. Makanan ini tidak begitu berguna bagiku, tapi kamu yang belum mulai berlatih, ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat dasar tubuhmu, jangan remehkan. Indri Bombana menelan air liur, hendak menolak, tetapi Maya Sudiro di sampingnya sudah menyuapkan sesendok makanan ke mulutnya. Makan yang banyak, lalu latihanmu akan menjadi lebih efektif. Gadis kecil itu merasa tubuhnya menjadi hangat setelah makan. Zulfan Karom mendekat dan mengingatkan, anak ini belum berlatih, makan pesta makhluk langka ini akan membuat tubuhnya tidak bisa menahan khasiatnya, itu akan membahayakan kesehatannya. Aksawijaya tersenyum, tubuhnya sangat kuat, tidak masalah jika dia makan lebih banyak. Sebagai raja obat, dia tentu sudah memperhitungkan hal-hal seperti itu. Zulfan Karom tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun tubuh Indri Bombana kecil, nafsu makannya besar, dan dia hampir menghabiskan semua makanan, masih mencoba memasukkan daging ke mulutnya. Setelah semua orang selesai makan, pintu ruang makan kembali terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi berjalan masuk dari luar, memegang bendera perang yang bertuliskan karakter merah perang, dan melemparkannya ke depan. Bendera itu terbentang, memancarkan aura pertempuran yang kuat, melewati para pendatang baru, seolah-olah menantang mereka. Bendera itu menancap, di salah satu tiang ruang makan, pria itu tersenyum dan berkata, besok, pada upacara penyambutan, para kakak dan kakak perempuan senior ingin menguji kalian. Bendera ini adalah surat tantangan. Apakah kalian menerimanya? Zulfan Karom dan yang lainnya menyaksikan semuanya dengan senyuman, jelas ini adalah pertunjukan besar yang dia bicarakan sebelumnya. Para pemuda yang hadir semuanya penuh harga diri. Menghadapi tantangan seperti itu, seseorang segera berdiri. Kamu pikir kamu siapa? Mengandalkan status sebagai kakak senior untuk menggertak kami yang baru datang. Pria itu tersenyum, aku suka cara kamu berbicara. Benar, kami memang ingin menggertak kalian. Menerima atau tidak bendera ini adalah urusan kalian. Kita lihat besok, haha. Kamu, murid baru itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pria itu sudah berbalik dan pergi, tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Zulfan Karom dan yang lainnya tetap diam sepanjang waktu, seolah-olah mereka lebih suka melihat hal-hal seperti ini terjadi. Markus Balawi mendekat dan berbisik, bagaimana menurutmu? Kalau kau tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya jangan kalah terlalu buruk. Aksa Wijaya menggelengkan kepalanya, aku belum pernah kalah. Wahyu tersenyum, kali ini, ada dua orang yang aku tidak yakin bisa menang melawan mereka. Aksa Wijaya menatapnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka benar-benar sehebat itu. Wahyu menjawab dengan yakin, ya, mereka berdua sangat luar biasa. Maya Sudiro, yang duduk di sebelah, tersenyum misterius, aku ingin tahu siapa yang akan muncul besok di hadapan kalian. Keesokan harinya, semua orang bangun pagi-pagi. Mereka yang memulihkan diri lebih awal menggunakan waktunya untuk bermeditasi. Setelah sarapan, mereka berangkat ke arena latihan, di mana Zulfan Karom menunggu dengan senyuman. Besok adalah hari yang menentukan, kita lihat saja siapa yang berani menerima tantangan itu, pikir Aksa Wijaya dalam hati, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian yang menanti. Bab 52, Akademi Pengobatan. Sebelum Aksa Wijaya sempat berbicara, terdengar suara seorang wanita dari belakang Jabir Atmajaya. Iri, itu mudah diatasi, aku akan memberimu juga. Sesaat kemudian, sebuah baju zirah besi hitam tiba-tiba muncul dan langsung terpasang di tubuh Jabir Atmajaya. Wanita ini adalah seorang instruktur dari Departemen Seni Beladiri, dan Jabir Atmajaya berada di bawah pengawasannya. Aksa Wijaya mengejek, sekarang kamu tidak perlu iri lagi. Jabir Atmajaya hampir terjatuh ke tanah, tetapi wanita itu dengan cepat membantunya berdiri. Dia kemudian berkata, jangan sampai jatuh, atau kamu akan sulit berdiri lagi. Setelah mengenakan baju zirah ini sebentar, kamu akan terbiasa. Jabir Atmajaya melirik Aksa Wijaya, jadi ini yang selalu kamu pakai. Wanita itu menjawab pertanyaan Jabir Atmajaya sambil menutupi mulutnya dan tertawa, kamu lebih beruntung, berat yang dia tanggung dua kali lipat dari yang kamu kenakan. Setelah itu, dia memandang Aksa Wijaya dari atas sampai bawah. Wah, tampaknya Zulfan Karom mendapatkan harta karun tahun ini. Mata Jabir Atmajaya melebar, tidak percaya, tidak mungkin. Sebelum Jabir Atmajaya bisa melanjutkan, instruktur tersebut sudah menariknya pergi, jelas ada hal lain yang harus dilakukan. Setelah itu, Maya Sudiro juga berpamitan dengan Aksa Wijaya dan mengikuti instruktur tersebut. Pada akhirnya, hanya tersisa para murid dari Departemen Pelatihan Fisik dan Instruktur mereka, Zulfan Karom. Setelah makan, Indri bombana dengan patuh duduk di samping Aksa Wijaya. Zulfan Karom kemudian menatap tiang tempat bendera pertempuran masih tertancap, dan perlahan membuka mulutnya, ini sudah menjadi tamparan di wajah kita, bagaimana perasaan kalian. Markus Balawi tanpa ragu menjawab, hancurkan. Mereka, Zulfan Karom menepuk meja, tepat sekali. Jika kita dihina, kita harus membalas. Besok kita akan bertanding melawan mereka. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa keras kalian berusaha, nyawa kalian akan tetap aman. Sekarang, aku ingin tahu, apakah kalian takut. Wahyu dengan marah berkata, takut. Tidak sama sekali, kita hancurkan mereka. Selain Aksa Wijaya, jelas bahwa kedua orang ini adalah yang terkuat di antara para pemuda yang hadir. Dengan kepribadian Markus Balawi yang agresif, dia dan Zulfan Karom mampu membakar semangat para murid. Seorang pria bertubuh besar langsung melompat dan mencabut bendera pertempuran. Mereka hanya masuk setahun lebih awal dari kita, itu bukan masalah. Jika mereka menantang kita, kita tidak akan mundur. Zulfan Karom memandang mereka dengan puas dan melanjutkan, bagus. Jika kita bertarung, kita harus menang. Akademi pengobatan tidak akan ikut serta dalam pertandingan ini. Jadi, kita hanya bersekutu dengan Departemen Seni Beladiri. Kita adalah pejuang, tidak boleh membiarkan mereka merebut perhatian. Mendengar kata mencuri perhatian, Markus Balawi langsung berdiri, menunjukkan ledakan energi yang luar biasa seolah-olah tubuhnya tidak memiliki bobot, memperlihatkan potensi besar yang dimilikinya. Dia dengan marah berkata, berani mencuri perhatian dariku. Aku akan mengalahkan mereka semua. Ruang makan dipenuhi tawari yang, sementara Aksa Wijaya hanya tersenyum ringan, tidak terlalu memperhatikan. Pada saat itu, ketika dia berhadapan dengan para ahli di akhir misi rahasia, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meskipun harus melumpuhkan banyak pendekar tingkat tinggi sendirian. Bahkan jika Akademi Nusantara kuat, berapa banyak murid mereka yang bisa menyaingi Farid Salakan. Zulfan Karom memerintahkan semua orang untuk kembali dan beristirahat sehari, agar mereka siap menghadapi pertempuran esok hari. Tak lama kemudian, ruang makan kosong dari para murid. Aksa Wijaya dan dua temannya adalah yang terakhir pergi, masih mengenakan baju zirah besi hitam, membuat mereka tidak bisa bergerak dengan cepat. Setelah berdiri dan melakukan beberapa gerakan sederhana, Aksa Wijaya mulai terbiasa dengan baju zirah besi tersebut, yang menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan kekuatannya sedang meningkat. Aksa Wijaya mendekati Markus Balawi dan Wahyu. Mau pulang dan istirahat? Markus Balawi menggelengkan kepala dengan tegas, aku berencana untuk berjalan-jalan. Tidak bisa bergerak dengan bebas bukanlah solusi jangka panjang, aku berharap bisa segera terbiasa dengan ini. Wahyu menatap Aksa Wijaya sambil tersenyum, sepertinya dia merasa tertantang olehmu, aku akan menemaninya berjalan-jalan. Dia benar, kita harus cepat terbiasa dengan baju zirah besi ini. Melihat kedua orang itu begitu tekun, Aksa Wijaya tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama Indri Bombana. Namun, ketika sampai di luar area asrama, Aksa Wijaya menghadapi dilema. Di area asrama laki-laki pelatihan fisik, semuanya adalah pria kasar. Meski Indri Bombana baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dia sudah tampak dewasa, sehingga tinggal di sini akan sangat canggung. Setelah berpikir, Aksa Wijaya memutuskan untuk mengirim Indri Bombana ke tempat Maya Sudiro atau Farid Salakan terlebih dahulu. Setelah dia menjadi murid inti dan memiliki ruang pribadi, dia akan membawa Indri Bombana kembali. Aksa Wijaya berpikir, dari segi lingkungan, tempat Maya lebih baik, Akademi Pengobatan juga memiliki lingkungan yang lebih baik. Jika aku mengirim Indri Bombana ke sana, aku juga punya alasan untuk sering berkunjung. Setelah membuat keputusan, Aksa Wijaya berbicara dengan Indri Bombana, karena dia ingin mendengar pendapat gadis kecil itu. Aksa Wijaya memiliki perasaan khusus terhadap Indri Bombana, meskipun sekarang lebih mirip hubungan kakak adik. Kamu sudah melihatnya, tempat ini tidak cocok untuk gadis seperti kamu tinggal di sini. Jadi, kamu mungkin harus tinggal di tempat kakak Maya untuk sementara waktu. Aku akan sering mengunjungimu dan mengajarimu cara membuat obat, bagaimana menurutmu. Indri Bombana adalah anak yang penurut, meskipun tidak ingin berpisah dengan Aksa Wijaya, dia juga tidak ingin merepotkannya. Hanya untuk sementara waktu, Aksa Wijaya mengangguk, aku berjanji, kamu tahu bagaimana tempat Farid salakan, dan setelah aku memiliki wilayah pribadi, aku akan membawamu ke sana. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti Aksa Wijaya pergi. Setelah mengenakan baju zirah besi hitam sepanjang hari, langkah Aksa Wijaya mulai normal, meskipun tidak sepenuhnya. Gerakannya sudah lebih bebas, dan dalam waktu tiga hari, dia mungkin bisa sepenuhnya menyesuaikan diri tanpa mengganggu latihan sehari-hari. Di sepanjang jalan, Indri Bombana sesekali memijat lengan Aksa Wijaya, berusaha mengurangi rasa sakit dan lelahnya. Saat Aksa Wijaya tiba di pusat akademi, tepatnya di area asrama akademi pengobatan, hari hampir senja. Meskipun cuaca sejuk di musim gugur, Aksa Wijaya berkeringat deras, tampaknya telah menghabiskan banyak tenaga. Area asrama wanita ada di depan, dan Aksa Wijaya berhenti. Kamu pergi saja, cari tahu kamar Kak Maya dan minta dia keluar menemuiku. Indri Bombana menganggup patuh dan berjalan menuju area asrama. Namun, saat itu, tiga pemuda menghadang jalannya. Ini adalah area akademi pengobatan, orang luar dilarang masuk. Segera pergi. Indri Bombana terkejut, mundur beberapa langkah. Sebagai seorang anak kecil, dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Aksa Wijaya memandang dingin ke arah ketiga pemuda itu, mereka semua mengenakan pakaian akademi pengobatan, tampak asing, dan jelas bukan murid baru tahun ini. Karena berada di sini, mereka pasti adalah murid inti. Indri Bombana kembali ke sisi Aksa Wijaya, menatap para murid itu dengan waspada, matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Melihat Aksa Wijaya, ketiga pemuda itu juga mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu dari departemen mana? Tidak tahu aturan. Kamu tidak tahu bahwa akademi pengobatan tidak bisa dimasuki sembarangan. Dengan suara tenang, Aksa Wijaya berkata, kalian menakut-nakuti dia. Minta maaflah. Ketiga pemuda itu tercengang. Mereka adalah murid inti dari akademi pengobatan, yang biasanya dianggap istimewa di akademi. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang berbicara seperti itu kepada mereka. Salah satu dari mereka tersadar dan marah besar, siapa kamu? Berani menyuruh kami meminta maaf. Dia memasuki akademi pengobatan tanpa izin, aku tidak menghukumnya sudah cukup baik. Cepat bawa dia pergi, atau kalian akan menyesal. Indri Bombana menarik baju Aksa Wijaya, dan Aksa Wijaya bisa merasakan ketakutannya. Ini sangat berbeda dari Indri Bombana yang dia kenal, yang membuat dunia gemetar dengan keahliannya dalam racun. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami gadis kecil ini selama masa kecilnya. Dengan dingin, Aksa Wijaya berkata, apa itu akademi pengobatan? Aku tidak tertarik. Kalian menakut-nakuti seseorang yang tidak berdosa, sungguh memalukan. Minta maaflah, atau kalian akan menyesal. Ketiga pemuda itu terkejut, tak seorang pun berani berbicara seperti itu kepada mereka selama ini. Bahkan jika mereka bukan yang terkuat, status sebagai murid inti akademi pengobatan memberikan mereka rasa hormat dari yang lain. Salah satu dari mereka, pria kurus dengan sikap arogan, mendekat dan berkata, apa yang kau katakan tadi? Katakan lagi jika kau berani. Aksa Wijaya tidak banyak bicara, dan tiba-tiba melangkah maju. Ketika pria kurus itu hendak bereaksi, dia sudah merasakan sakit di perutnya, dan dengan cepat terlempar beberapa meter ke belakang. Dengan bunyi keras, tubuh pria kurus itu menghantam tanah, terdengar suara tulangnya patah, dan dia pingsan seketika. Seharusnya aku sudah memberitahumu, kamu akan menyesal. Bab 53, Kekuasaan Aksa Wijaya memandang dingin pada beberapa orang itu, dengan sedikit rasa jijik. Institut Apotekar ini menjadi berantakan karena kalian semua yang tidak tahu diri. Di mata mereka, Aksa Wijaya adalah seseorang yang arogan, sama sekali tidak menganggap mereka penting. Pemimpin kelompok itu memandang Aksa Wijaya dengan marah, sombong sekali. Apakah kamu pikir Apotekar bisa diintimidasi begitu saja? Mengira kami ini Apotekar biasa dari luar sana. Itu sangat bodoh. Orang di sampingnya melangkah maju, jangan buang waktu dengan omong kosong, tangkap dia dulu, lalu paksa dia memberikan penawar. Mereka bertiga tidak akan bisa bertahan lama. Karena alasan pelindung baja hitam, Ki di dalam tubuh tidak bisa diakses sepenuhnya, tetapi kesadaran spiritualnya tetap tak terpengaruh. Sebuah pil muncul di tangannya, yang kemudian diremukkannya menjadi bubuk. Pemimpin kelompok itu tiba-tiba menyerang Aksa Wijaya, melakukan serangkaian gerakan tangan, dan seberkas energi hijau menyelubungi dirinya. Pelindung Kayu Hijau Pelindung Kayu Hijau adalah seni bela diri pertahanan yang, meskipun tidak terlalu kuat, sangat efektif dalam mengisolasi racun. Jelas, mereka sangat waspada terhadap racun yang baru saja digunakan oleh Aksa Wijaya. Indri Bombana bertanya pelan kepada Maya, apakah kakak akan baik-baik saja? Maya Sudiro mengangguk, setidaknya, orang-orang ini belum mampu menandinginya. Pertarungan terakhir di dalam dunia rahasia, di mana Aksa Wijaya menyerbu musuh sendirian, masih terpatri jelas dalam pikirannya dan mungkin tidak akan pernah hilang. Empat orang lainnya bergerak dari dua sisi lainnya untuk mengepung Aksa Wijaya. Mereka semua menggunakan pelindung Kayu Hijau, jelas tidak ingin memberi Aksa Wijaya kesempatan sedikitpun. Apakah kamu pikir membawa racun di tubuhmu membuatmu bisa bertindak semaumu? Sombong sekali. Sebuah pusaran Ki muncul di tangan Aksa Wijaya, dan bubuk pil itu langsung tersedot ke dalamnya. Mata Aksa Wijaya tetap dingin, dan tiba-tiba pusaran itu meledak, menyebar ke segala arah. Dengan suara tenang, dia memandang orang yang paling kuat di antara mereka, apakah pelindung Kayu Hijau itu berguna. Orang itu merasa ada yang tidak beres dan segera mundur, tetapi empat orang lainnya tidak sempat menghindar, terhempas oleh ledakan itu. Tiga orang jatuh ke tanah, tanpa tanda-tanda apapun, mata mereka terbelalak tidak percaya. Karena hingga saat ini, pelindung Kayu Hijau mereka masih aktif, namun tidak berguna sama sekali. Aksa Wijaya belum bergerak sama sekali, tetapi di sekelilingnya sudah terbaring tujuh orang. Tiga orang pertama bahkan sudah mencakar tubuh mereka sendiri hingga berdarah, namun rasa gatalnya justru semakin menjadi-jadi. Pria yang tersisa akhirnya menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Awalnya dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan Maya Sudiro, tapi sekarang dia justru menemui masalah besar, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Apoteker memang selalu dipandang tinggi, dan para murid di Institut Apoteker juga merasa superior. Meskipun sama-sama murid dalam dari Akademi Nusantara, mereka tetap merasa lebih unggul dan tidak memandang murid dari dua fakultas lainnya. Namun, hari ini mereka akhirnya menghadapi kenyataan pahit. Siapa kamu sebenarnya? Aksa Wijaya tetap dingin, membuatnya merasa seperti sedang diawasi oleh dewa yang jauh lebih tinggi, berbeda dengan tatapan manusia biasa. Tanpa memberikan jawaban apapun, Aksa Wijaya berbalik dan pergi. Langkahnya tidak besar, tetapi pria itu tidak berani menghalanginya lagi, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawannya. Hal itu membuatnya merasa tidak yakin. Maya Sudiro menarik Indri Bombana bersiap pergi. Pria itu buru-buru berkata, Adik, membawanya masuk tidak sesuai aturan, apakah? Maya Sudiro mengangkat alisnya dan menatapnya, kamu masih punya waktu untuk bicara dengan saya. Jika tidak ingin orang-orang ini mati, cepat cari cara untuk memohon penawarnya. Pria itu mengernyit, memohon penawar dari dia. Apakah dia pikir dia siapa? Di fakultas kami ada banyak apoteker tingkat super, bahkan ada beberapa apoteker tingkat ilahi. Kami tidak perlu meminta penawar darinya. Maya Sudiro tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dia pergi bersama Indri Bombana, dengan dia yang memimpin, tidak ada yang berani menghalangi. Ketika dia masuk ke dalam fakultas, nama besar putri tertua dari Lembah Seribu Obat sudah menyebar luas di kalangan Institut Apoteker. Pria itu mengepalkan tinjunya, marah. Dihina dua kali berturut-turut, membuatnya sulit menerima kenyataan. Dia membawa beberapa pil penawar racun yang sudah disiapkan, dan memberikannya kepada orang-orang. Sayangnya, gejalanya tidak berkurang, malah semakin parah, membuatnya terkejut. Tanpa berlama-lama, dia memanggil seseorang untuk menjaga mereka dan pergi mencari instruktur. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa menghindari tanggung jawabnya. Sementara itu, Aksa Wijaya masih menyesuaikan diri dengan pelindung baja hitam. Dia berharap setelah kekuatan fisiknya sempurna, dia bisa segera memasuki tahap penyempurnaan dewa, karena hanya dengan membuka kesadaran, kemampuan obatnya bisa benar-benar muncul. Bintang-bintang bertaburan, kecepatan Aksa Wijaya sudah jauh lebih cepat daripada saat dia pergi, tetapi ketika dia kembali ke kamar, sudah larut malam. Dia membuka pintu dan masuk, menemukan Markus Balawi dan Wahyu sedang duduk bersila di atas ranjang, berlatih. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekuatan mereka tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga usaha keras yang luar biasa. Markus Balawi membuka matanya dan melihat Aksa Wijaya dengan heran, aku bilang, kakak Aksa, kamu bilang tidak ikut kami keluar untuk menyesuaikan diri dengan pelindung baja hitam, tetapi malah diam-diam berlatih sampai sekarang. Aku meremehkanmu. Wahyu tertawa, Aksa Wijaya berada di satu tingkat lebih tinggi dari kita, mana mungkin dia malas. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, kalian pikir aku mau seperti ini. Lanjutkan saja latihan kalian, aku mau tidur. Dia berjalan ke tempat tidurnya dan langsung menjatuhkan diri, merasa sangat lelah hari itu. Markus Balawi dan Wahyu tidak mengganggunya, mereka melanjutkan latihan, tidak tahu bahwa Aksa Wijaya baru saja melakukan sesuatu yang besar. Sementara itu, Institut Apotekar sedang kacau. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani memprovokasi mereka seperti ini. Yang lebih penting, Aksa Wijaya menggunakan racun untuk melawan mereka, yang merupakan tamparan keras. Jika berita ini tersebar bahwa Institut Apotekar harus memohon penawar dari seorang anak muda, maka reputasi mereka dari atas ke bawah akan hancur. Tiga instruktur yang relatif muda berkumpul, ketujuh orang itu diikat. Jika dibiarkan, mereka mungkin akan mencakar diri mereka hingga terluka parah. Ketiga instruktur itu mengerutkan dahi. Mereka sudah memeriksa, menganalisis, dan mencoba mengobati racunnya. Namun seperti sebelumnya, racun di tubuh mereka tidak berkurang, malah semakin parah, sangat aneh. Murid-murid dalam Institut Apotekar tidak banyak, dan ketika berita ini menyebar, banyak yang datang untuk melihat, juga untuk membantu jika bisa. Racun ini sepertinya terus berubah, sangat aneh, seolah-olah hidup. Siapa yang meraciknya, dan bagaimana bisa ada di tangan murid dari Fakultas Latihan Tubuh. Instruktur lainnya berkata, jangan pikirkan itu dulu. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Lebih baik kita panggil mereka yang lebih berpengalaman, mereka pasti tertarik dengan racun khusus ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Instruktur lainnya bertanya tentang situasi saat itu, tetapi murid tersebut hanya menjawab dengan gugup dan tidak jelas. Maya Sudiro tidak peduli dengan pikirannya, dia langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada instruktur. Mendengar penjelasan Maya Sudiro, para murid dalam Institut Apotekar memilih diam, karena mereka semua sudah memahami dan menerima keadaan ini sebagai norma. Seolah-olah murid-murid Institut Apotekar memang seharusnya dipandang tinggi. Instruktur itu mengerutkan dahi. Dia tahu bahwa para murid mungkin sedikit sombong, tetapi dia tidak menyangka keadaannya sudah sejauh ini. Seorang lagi dengan marah berkata, Bajingan, sejak kapan di tempat kita ada aturan semacam ini? Kalian semua sudah terlalu terbiasa dengan kenyamanan dan hidup santai, jadi punya banyak kebiasaan buruk. Jika ada perang lagi, sebaiknya kalian semua dikirim ke garis depan, biar kalian paham hubungan sebenarnya antara seorang biksu dan apotekar. Guru, mohon tenang, dalam hal ini memang kami yang salah, tetapi orang itu juga sangat kejam, lihatlah keadaan mereka bertujuh sekarang. Meskipun sembuh, mereka mungkin akan menderita kerusakan parah pada vitalitas mereka. Murid yang berlatih fisik itu terlalu sombong, dia mengeluarkan kata-kata sombong dan meremehkan fakultas kami, jadi kami mengambil tindakan untuk mengajarnya. Guru yang relatif tenang itu berkata, urusan dia nanti saja, aku hanya ingin tahu bagaimana dia menyerang. Murid itu merasa sedikit malu, aku tidak melihat dengan jelas. Tak lama kemudian, guru yang pergi membawa dua orang tua datang, keduanya adalah tokoh besar di akademi. Meskipun mereka adalah guru di fakultas apotekar, mereka jarang membimbing murid, biasanya hanya murid inti yang bisa meminta bimbingan dari mereka. Dua orang tua itu berambut putih namun berwajah muda, mereka melirik kerumunan sejenak. Melihat Maya Sudiro, wajah mereka menunjukkan senyum, gadis kecil, akhirnya ayahmu rela mengirimmu kemari. Maya Sudiro juga merasa terkejut melihat mereka, karena mereka adalah tamu tetap di lembah seribu obat, apotekar yang kuat. Maya menghormat Paman Budi, Paman Surif. Gadis kecil ini sudah dewasa, nanti datang ke tempatku, kami beberapa orang tua akan mengajarimu secara pribadi, pasti tidak kalah dengan ayahmu sendiri, lalu segera menjadi murid inti. Ucapan ini membuat para apotekar muda yang hadir sangat iri, mereka semua adalah tokoh besar, sayangnya mereka tidak memiliki status seperti Maya Sudiro, jadi mereka hanya bisa terus berusaha, tetapi ada satu hal yang mereka semua tahu, jika bisa berhubungan baik dengan Maya Sudiro, masa depan mereka pasti cerah. Seorang guru muda tertawa masam, apakah kedua Paman tidak ingin melihat anak-anak ini dulu? Jika terus dibiarkan, tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apa yang kamu panikkan? Orang tua bermarga Budi itu mendekati ketujuh orang itu, lalu memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh salah satu dari mereka, dengan hati-hati merasakan racun di dalamnya. Seorang biksu di samping memberitahu metode yang mereka coba sebelumnya dan perubahan yang terjadi padanya. Orang tua itu perlahan-lahan mengerutkan kening, tampak terkejut. Orang tua lainnya juga merasakan sesuatu. Menarik? Sangat menarik. Bahkan seni racun dari sekte seribu racun pun mungkin tidak akan menghasilkan efek seperti ini. Orang yang meracik racun ini sangat ahli, tidak sederhana. Paman Budi berkata, Aku bisa merasakan beberapa jenis herbal di dalamnya, tidak ada satupun yang beracun. Tetapi ketika digabungkan, terjadi reaksi yang sangat besar, itulah alasan mengapa saat kalian menggunakan pil penangkal racun, malah membuat efek racunnya semakin kuat. Ini juga memberikan pelajaran kepada para apoteker yang hadir. Guru muda itu segera bertanya, Apakah kedua paman bisa menghilangkan racun ini? Namun, kedua orang tua itu menggelengkan kepala bersamaan, tidak bisa. Jawaban yang tegas ini membuat para apoteker yang hadir tercengang. Jika kedua orang tua ini saja tidak bisa, bukankah mereka harus pergi meminta obat dari orang muda itu? Guru itu segera berkata, Kedua paman tidak sedang bercanda, kan? Anda sudah tahu apa masalahnya? Tinggal memberikan obat yang tepat, bukan? Jika kita benar-benar harus meminta obat, maka wajah fakultas kita akan benar-benar hilang. Fakultas apoteker pergi meminta obat, ini akan menjadi bahan tertawaan besar. Tidak ada cara lain, jika diberi waktu 10 hari, seharusnya kita bisa menyelesaikannya, tetapi melihat keadaan mereka, apakah mereka bisa bertahan selama 10 hari? Murid itu berbisik dua kalimat di telinga gurunya. Guru muda itu berbalik, melihat ke arah Maya Sudiro. Gadis Maya, apakah kau mengenal pemuda itu? Maya Sudiro lebih langsung, apa hubungannya denganku? Aksa Wijaya sudah memperingatkan mereka, ini masalah yang mereka buat sendiri. Bab 54, Bambu Inti Ungu Aksa Wijaya, apakah dia dari keluarga Wijaya? Apakah keluarga Wijaya juga memiliki seorang tabib? Guru muda itu segera berkata, ini belum tersebar, dan ini terkait dengan reputasi akademi tabib kita. Kamu tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja, satu-satunya cara untuk menangani ini dengan tenang adalah mengandalkan nona Maya. Maya Sudiro menggelengkan kepala, ini bukan urusanku, siapa yang membuat masalah, dia yang harus menyelesaikannya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dia berada di tempat kejadian saat itu dan tahu betapa buruknya sikap para tabib itu, jadi dia tidak akan membela mereka. Dua orang tua itu mengernyit dan berkata, anak itu biasanya mudah diajak bicara, ada apa kali ini? Dan aku belum tahu apa yang terjadi, bagaimana anak-anak ini bisa diracuni di akademi. Guru yang berapi-api menatap murid-muridnya dengan marah dan menceritakan apa yang terjadi kepada kedua orang tua itu. Selama beberapa tahun ini kerajaan telah damai, dan tanpa adanya perang, kalian sudah melupakan status kalian, menjadi sangat sombong, dan tidak belajar apa-apa tentang tanggung jawab seorang tabib. Orang tua bermarga budi itu menatap tiga guru muda dengan marah, kalian para guru tidak mengawasi dengan baik, jadi kalian juga harus bertanggung jawab. Setelah berkata demikian, kedua orang tua itu berbalik dan pergi, jelas mereka sangat marah. Guru yang lebih tenang, Hamid Lalampa, berkata kepada kedua orang tua itu, tampaknya aku harus pergi sendiri untuk menangani ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan tenang. Yang lain tidak lupa mengingatkan, bersikaplah sopan pada anak itu, dari cara dia bertindak, sepertinya dia lebih suka diperlakukan dengan lembut. Pagi belum tiba, pintu asrama sudah diketuk. Markus Balawi dan rekannya membuka mata secara bersamaan. Markus Balawi bangkit dan membuka pintu dengan rasa kesal. Siapa itu? Pagi-pagi begini, masih belum cukup istirahat. Namun, ketika pintu terbuka, dia terkejut. Di luar, seorang pria mengenakan pakaian guru akademi tabib sedang tersenyum kepadanya, membuatnya mundur beberapa langkah. Guru, saya tidak tahu itu Anda, ada apa mencarinya? Apakah akademi melihat kami berlatih dengan susah payah dan ingin memberi kami obat? Hamid Lalampa tidak menjawabnya, melainkan bertanya, apakah Aksa Wijaya ada di sini? Markus Balawi sedikit terkejut, bos Wijaya. Dia sedang tidur, Anda mencarinya untuk apa? Hamid Lalampa dengan tenang berkata, masuk. Dulu, kita bicarakan di dalam. Namun, belum selesai dia berbicara, terdengar suara dari dalam kamar, jika Anda ingin menghilangkan racun, tukar dengan satu batang bambu inti ungu, jika tidak, silakan pulang. Aksa Wijaya berbaring di tempat tidur, matanya tidak terbuka, tetapi dia tahu dengan jelas apa tujuan orang tersebut. Pada saat seperti ini, tidak memanfaatkan kesempatan ini adalah sebuah kesalahan besar. Bambu inti ungu adalah bahan utama untuk membuat pil istana ungu, jadi dia tidak akan ragu untuk memintanya. Hamid Lalampa terkejut, baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara Aksa Wijaya lagi, Markus Balawi, antar tamu keluar, tutup pintunya. Kemudian, terdengar bunyi pintu yang tertutup, membuat guru itu merasa sangat canggung. Yang lebih canggung adalah Markus Balawi, yang belum mengerti apa yang terjadi, pintu tertutup sendiri, membuatnya ketakutan. Dia berbalik dan melihat Aksa Wijaya, gila, kamu berani menyinggung guru Akademi Tabib. Aku masih menunggu obat dari mereka. Aksa Wijaya berbalik, mencari posisi yang nyaman, dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Markus Balawi. Di luar, Hamid Lalampa tersenyum, tidak marah, dia selalu tenang. Anak ini memang unik, bambu inti ungu, dia memang tahu barang bagus. Setelah diusir, dia merasa tidak perlu tinggal lebih lama, dan segera kembali untuk membahas ini dengan guru lainnya, dan merencanakan langkah selanjutnya. Kekerasan Aksa Wijaya membuat para guru di Akademi Tabib terkejut. Biasanya, murid-murid dari dua akademi lainnya akan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para tabib, karena mereka masih mengandalkan mereka untuk membuat pil obat yang sangat berguna untuk pelatihan dan pengalaman mereka. Nilai pil obat tidak bisa diukur. Namun, Aksa Wijaya tampaknya tidak peduli dengan hal ini, bahkan tidak memberi wajah kepada guru, yang membuat banyak orang bingung. Bambu inti ungu memang berharga, tetapi bagi Akademi Tabib, itu tidak terlalu menyusahkan dan menyakitkan, setidaknya tidak sebanding dengan harga diri mereka. Apalagi, sumber daya yang dihabiskan untuk melatih tujuh murid inti ini jauh lebih banyak dari itu. Hamid Lalampa mendapatkan bambu inti ungu, dan segera pergi ke tempat tinggal Aksa Wijaya. Ketika dia kembali, hari sudah pagi, banyak murid sudah bangun untuk latihan pagi, yang merupakan bagian penting dari pelatihan seorang kultifator. Kedatangan seorang guru dari Akademi Tabib jarang terjadi di sini, tentu menarik perhatian banyak orang. Markus Balawi dan rekannya sudah pulih, hanya dalam satu hari mereka bisa merasakan perubahan nyata dalam tubuh mereka, yang membuat mereka sadar bahwa Zulfan Karom tidak bermaksud jahat, dan bahwa baju besi zirah hitam memang harta yang berharga. Ketika Hamid Lalampa muncul di pintu, wajah Markus Balawi penuh dengan senyuman, tidak menyangka guru itu akan kembali begitu cepat. Bagaimana bisa Anda datang begitu cepat? Terakhir kali Aksa Wijaya yang menutup pintu, itu bukan salah saya. Anak ini memang tidak bisa diandalkan, langsung menjual Aksa Wijaya. Saya tahu itu bukan salahmu, saya ingin bertemu dengannya. Saat itu, Aksa Wijaya keluar dari dalam, melihat Hamid Lalampa, dan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia masih ingat orang ini, meskipun terakhir kali mereka bertemu, Hamid Lalampa harus memanggilnya Tuan Tabib. Apakah Anda membawa barang yang saya minta? Hamid Lalampa mengangguk, mengeluarkan kotak brokat sepanjang setengah meter, dan menyerahkannya kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menerimanya, membuka sedikit celah, aroma wangi segera tercium, setelah menciumnya, pikirannya menjadi jernih, tanpa perlu melihat lebih jauh. Dia sudah tahu kualitas bambu inti ungu ini. Markus Balawi dan Wahyu yang berada di sampingnya memperhatikan dengan cermat, penasaran dengan obat spiritual di dalam kotak. Aksa Wijaya menutup kotak brokat itu, lalu mengeluarkan sebuah termos, dan melemparkannya kepada Hamid Lalampa. Campurkan ini dengan air dingin dan rendam mereka selama tiga jam, kemudian rendam lagi dengan air panas selama tiga jam, racun akan hilang. Hamid Lalampa agak ragu, tetapi Aksa Wijaya langsung masuk kembali ke dalam kamar. Dia membuka termos itu, mencium aromanya, dan tidak menemukan bau apapun, yang membuatnya bingung. Dia membawa termos itu dan berbalik pergi, berniat untuk membawa obat itu kepada dua orang tua itu untuk diperiksa sebelum mengambil keputusan. Markus Balawi dan rekannya bertanya pada Aksa Wijaya apa yang sebenarnya dia lakukan, tetapi Aksa Wijaya hanya tersenyum dan tidak menjawab, membuat mereka sangat frustrasi. Namun, Aksa Wijaya saat ini sangat senang, karena bambu inti ungu sudah di tangan, dan dalam waktu dekat dia bisa mulai membuat pil istana ungu, sebagai persiapan untuk terobosannya. Di pondok fakultas obat, Hamid Lalampa membawa termos itu kepada dua orang tua. Orang tua bermarga budi itu membuka tutup termos, menciumnya, dan mengernyitkan kening, Tuan Surif, sepertinya hidungku tidak berfungsi dengan baik, kamu coba lihat. Orang lain mengambil termos itu, menciumnya, dan langsung berkata, ini obat penawar. Kenapa tidak ada bau obat sama sekali? Apakah kamu dibodohi oleh anak itu? Hamid Lalampa berkata, bagaimanapun juga dia adalah murid akademi, saya pikir dia tidak akan bercanda seperti itu. Kalau begitu, kamu coba dulu, jika racunnya benar-benar hilang, bawa sisanya ke sini untuk saya. Hamid Lalampa mengangguk, kemudian memberi hormat dan pergi, kembali untuk menyembuhkan tujuh orang itu. Sementara itu, Zulfan Karom sudah mulai mengumpulkan murid-murid untuk persiapan acara penyambutan murid baru, ini adalah acara utama hari ini. Setelah semua berkumpul, Markus Balawi mulai mengeluh, kita harus mengenakan ini untuk bertanding. Bukankah kita akan dipukuli sampai mati? Wahyu menjawab dengan tidak senang, jangan banyak bicara, guru pasti punya rencana. Aksa Wijaya berdiri di samping, dengan hati-hati merasakan perubahan tubuhnya sepanjang hari kemarin. Teknik pemurnian tubuh dalam pil obat jalan surgas masih berfungsi, terus-menerus memurnikan tubuh dan tulang-tulangnya. Kemajuan terus berlanjut, kekuatan tubuhnya semakin meningkat. Namun, Aksa Wijaya menyadari bahwa latihan ini adalah proses yang panjang, dan tidak ada cara untuk melewati waktu yang dibutuhkan. Satu-satunya pilihan adalah melatihnya dengan sabar. Bahkan jika Anda memiliki bahan dan pil yang cukup, itu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan batasan waktu. Bab 55, Menarik Perhatian Maya Sudiro menutup mulutnya sambil tersenyum, sangat memikat. Aku tahu kamu tidak akan sebodoh itu. Jadi, kenapa kamu menyuruh mereka menggunakan air dingin sebelum air panas? Apakah itu bisa mempercepat efek obatnya? Aksa Wijaya menggelengkan kepala berulang kali dan berkata dengan misterius, bukankah kamu merasa ini sangat menyenangkan? Maya Sudiro terdiam sejenak. Ia benar-benar tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran Aksa Wijaya. Jika para pengajar di Akademi Alkemis tahu, mereka pasti akan marah besar. Beberapa murid Akademi Alkemis sedang mengamati Aksa Wijaya, mencoba melihat siapa sebenarnya dia. Namun, selain wajahnya yang tampan, mereka tidak melihat hal yang istimewa. Pada saat itu, Zulfan Karom memanggil Aksa Wijaya dan kedua temannya. Armor zirah hitam ini sekarang bisa kalian lepaskan. Saat nanti dalam pertandingan, jangan menahan diri. Setelah pertandingan, aku akan memasangkannya lagi padamu. Sebelum kalian menjadi murid inti, jangan berharap bisa melepasnya lagi. Markus Balawi tersenyum lebar, aku pikir kami tidak diperbolehkan bertarung dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, guru. Selama ada aku, Markus Balawi, tidak peduli siapa lawannya, semua akan terjatuh. Zulfan Karom menatapnya dengan penuh arti, semoga kau tetap percaya diri seperti ini nanti. Aksa Wijaya tahu bahwa murid-murid dalam Akademi Nusantara bisa mengalami perubahan besar dalam setahun. Jadi, pertandingan ini hanya untuk mengingatkan para pemuda yang sombong bahwa selalu ada orang yang lebih hebat di luar sana. Jadi, menang dalam pertandingan ini hampir tidak mungkin. Setidaknya, dalam sejarah Akademi Nusantara, belum pernah ada yang menang. Bahkan Farid Salakan pun tak bisa menang ketika pertama kali datang ke sini. Perlu dicatat bahwa kakek Farid Salakan adalah seorang ahli di Akademi Alkemis, yang juga disebut Paman Budi oleh Maya. Karena itulah ayahmu sendiri setuju untuk membantu mengobati Farid Salakan. Namun, dengan kehadiran Aksa Wijaya kali ini, hasil pertandingan menjadi tidak pasti. Banyak orang tertarik dengan penampilan Aksa Wijaya. Baik Zulfan Karom maupun pihak Akademi Alkemis ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh pemuda yang sulit dipahami ini. Saat armor zirah hitam dilepas, Aksa Wijaya merasakan pengalaman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Tubuhnya terasa sangat ringan, dan ada kekuatan yang terus mendukungnya dari dalam. Aksa Wijaya segera duduk bersilah, merasakan perubahan tubuhnya, mencoba beradaptasi secepat mungkin. Markus Balawi sangat gembira, lalu memberi salam hormat kepada Zulfan Karom. Aku, Markus Balawi, tidak akan mengecewakanmu. Zulfan Karom berkata, Jangan banyak bicara, tunjukkan padaku. Guru yang kemarin membawa Jabir Atma Jaya mendekati Zulfan Karom dan tertawa, tampaknya tahun ini kamu mendapat tiga bibit yang bagus. Kamu juga tidak buruk. Anak dari keluarga Atma Jaya juga punya kemampuan yang lumayan. Tapi tidak sebanding dengan Aksa Wijaya. Apakah kamu sudah mendengar tentang kejadian tadi malam? Zulfan Karom mengangguk, aku tidak tahu detailnya, tapi sepertinya pihak alkemis dirugikan. Aku dengar, tujuh murid Akademi Alkemis hampir kehilangan nyawa mereka dan sekarang masih terbaring. Hamid Lalampa dan yang lainnya semalaman berusaha menghilangkan racun itu, tapi... Guru perempuan itu, yang biasanya lebih banyak tahu, menceritakan semua kejadian tentang Aksa Wijaya kemarin, termasuk dua kali kedatangan Hamid Lalampa ke asrama untuk mencari Aksa Wijaya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan gosip. Dia berani bermain sebesar ini. Tapi kenapa pihak Akademi Alkemis tidak mencari masalah? Tentu saja, karena itu kasus keracunan. Jika mereka mengumumkannya, itu akan sangat memalukan. Tapi sekarang, Aksa Wijaya sudah sepenuhnya memusuhi Akademi Alkemis, dan ini tidak baik untuk perkembangan dirinya. Dia bahkan mungkin menyeret seluruh angkatanmu ke dalam masalah ini. Zulfan Karom mengernyitkan dahi, seharusnya tidak sampai begitu. Hubunganku dengan Hamid Lalampa masih cukup baik. Hamid Lalampa tentu saja tidak akan membuat masalah, tapi murid-murid alkemis itu, kamu tahu sendiri seperti apa mereka. Sebaiknya kamu bersiap-siap dari sekarang. Zulfan Karom mengangguk tanpa berkata-kata. Kejadian sudah terjadi, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Saat itu, sebuah suara terdengar dari langit, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Aksa Wijaya merasa terkejut. Anak-anak muda, masuk ke Akademi Nusantara hanyalah permulaan. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktu yang berharga di Akademi ini untuk belajar dan kemudian pergi. Semoga saat dinasti Nusantara membutuhkan kalian, kalian bisa memberikan kontribusi. Selamat datang. Suara itu lantang dan penuh wibawa. Aksa Wijaya tahu, itu suara kepala sekolah, seorang ahli sejati. Setelah mencapai tahap pemurnian jiwa, seseorang akan memasuki tahap mencuri hidup. Setelah sembilan kali mencuri kehidupan, tubuh fana akan hancur. Jika ada kemajuan lebih lanjut, seseorang akan mencapai tahap mengubah takdir, di mana seseorang bisa mengubah nasib. Setiap kali seseorang mengubah nasibnya, akan ada satu bencana. Setelah sembilan kali mengubah nasib, seseorang akan benar-benar terlepas dari tubuh fana dan menjadi manusia yang unggul, dianggap sebagai ahli top di dinasti Nusantara. Namun, kepala sekolah Akademi Nusantara lebih kuat dari itu. Dia telah mencapai tahap hukum ilahi, memiliki bentuk surgawi, dan membentuk jiwa pertempuran serta tubuh pertempuran yang sangat kuat. Di seluruh dinasti Nusantara, jumlah ahli yang mencapai tahap hukum ilahi bisa dihitung dengan satu tangan. Mereka adalah kekuatan puncak dari berbagai kekuatan besar. Suara itu berhenti, dan tidak ada lagi yang berbicara. Lalu, seorang pria parubaya muncul melayang di udara, bukan kepala sekolah. Dia melihat ke bawah pada para murid. Kalian semua adalah orang-orang beruntung yang berhasil lolos seleksi dan masuk ke Akademi. Kalian juga sudah mendengar kata-kata kepala sekolah. Semoga kalian semua bisa menjadi kebanggaan Akademi dan secepatnya menjadi murid inti. Sebelum acara penyambutan dimulai, para senior dari tahun lalu ingin berkenalan dengan kalian. Mereka sudah menunggu kalian. Kemudian, pria itu menunjuk ke langit. Seketika, sebuah bayangan muncul di langit. Beberapa puluh murid Akademi Nusantara sedang berdiri di tanah lapang, menunggu sesuatu. Itu adalah situasi di arena latihan, yang jelas menunjukkan bahwa pertandingan ini bisa dilihat dari sudut manapun di Akademi hanya dengan menatap langit. Teknik semacam ini hanya bisa digunakan oleh kekuatan sekelas ini, yang membutuhkan kekuatan besar untuk mempertahankannya. Markus Balawi juga terkejut, melihat bayangan di langit, dan menelan ludah. Ya ampun, jika kita kalah, itu akan sangat memalukan. Bagaimana kita bisa mengangkat kepala nanti? Seorang murid di sampingnya tidak terlalu bersemangat dan berkata dengan tenang, ingin menang. Jangan bercanda, tidak ada kesempatan sama sekali. Ada lebih dari 20 ahli tahap pertengahan siantian yang akan menghadapi kita. Mereka akan menyapu bersih kita. Meskipun Aksa Wijaya dan Jabir Atmajaya memiliki level yang bagus, ada juga ahli dengan level yang sama di pihak mereka, dan bukan hanya dua orang. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Farid Salakan di level yang sama, mereka juga tidak terlalu lemah. Jadi nanti, yang penting adalah jangan kalah terlalu buruk. Orang ini jelas tahu banyak, berdiri di samping, tidak terlalu bersemangat. Pria itu melanjutkan, para pendatang baru, kalian punya 10 menit untuk bersiap-siap, kemudian aku akan mengantarkan kalian ke arena latihan. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Jabir Atmajaya mendekati Aksa Wijaya, membawa sedikit harapan, bagaimana menurutmu, Saudara Aksa? Mau melakukan sesuatu yang besar? Di seluruh akademi, Jabir Atmajaya paling memahami Aksa Wijaya. Dia telah melihat bagaimana Aksa Wijaya naik satu persatu anak tangga sampai sekarang. Penampilan Aksa Wijaya yang luar biasa, baik dalam keangkuhan maupun kerendahan hati, semuanya ia saksikan. Dengan dukungan pil-pil ajaib, jika Aksa Wijaya mau, ia seharusnya memiliki peluang besar untuk menang. Aksa Wijaya tersenyum, apakah kamu masih peduli dengan hal-hal seperti ini? Karena kita sudah di Akademi Nusantara, kenapa tidak membuktikan diri? Apa salahnya menjadi sedikit lebih sombong? Apalagi denganmu di sini, aku merasa sangat percaya diri. Aksa Wijaya melihat ke atas ke arah para senior di arena latihan, tanpa sedikitpun antusiasme, tidak menarik. Kecuali ada hadiah. Di samping, Zulfan Karom yang sedang memperhatikan Aksa Wijaya, tersenyum mendengar kata-katanya, kamu ingin hadiah. Itu bisa, diatur. Aksa Wijaya menatapnya, tertarik, oh, jika ada keuntungan saat menang, itu akan berbeda. Zulfan Karom mengangguk, tunggu sebentar, aku akan membicarakannya dengan Melanie Watandi. Melanie Watandi adalah mentor Jabir Atma Jaya, wanita yang seksi itu. Mereka berdua berjalan kembali bersama, Melanie Watandi memandang Aksa Wijaya dari atas ke bawah dan berkata dengan senyum, apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Jabir Atma Jaya menjawab dengan senyum, selama dia mau, pasti dia bisa melakukannya. Zulfan Karom tidak menyangka Jabir Atma Jaya begitu percaya pada Aksa Wijaya, lalu bertanya kepada Aksa Wijaya, jangan bohongin kami. Jika kamu bisa menang, aku bisa menjamin kalian berdua bisa masuk ke Akademi Buku selama sehari. Akademi Buku adalah salah satu gudang kekayaan Akademi Nusantara, berisi banyak buku dan teknik, yang juga sangat menarik bagi Aksa Wijaya. Namun, Aksa Wijaya tidak puas dan bertanya kepada mereka, bisakah kita berbicara dengan orang-orang di dalamnya? Zulfan Karom mengerutkan dahi, kamu mau apa? Aku mau bertaruh dengan mereka. Bukankah mereka yang menantang kita? Jadi biarkan mereka merasakan sedikit luka. Zulfan Karom juga tidak takut akan masalah. Bisa, aku akan segera mencari batu suara. Aksa Wijaya mengirim pesan kepada Markus Balawi, ingin menunjukkan bakatmu. Saatnya menunjukkan. Markus Balawi berlari dengan ceria. Kak Aksa, ada apa yang perlu aku lakukan? Berteriak. Nanti kamu katakan begini. Aksa Wijaya berbisik di telinga Markus Balawi, dan Markus Balawi mengangguk berulang kali dengan mata bersinar, jelas bahwa ide Aksa Wijaya sangat sesuai dengannya. Zulfan Karom kembali dengan membawa batu suara dan langsung memberikannya kepada Markus Balawi. Markus Balawi memegang batu suara dengan semangat, kakak-kakak sekalian, saya Markus Balawi. Orang-orang di arena berkerut kening, ada yang tertawa, apakah murid tahun ini mau menyerah? Bahkan arena latihan saja tidak berani dimasuki. Markus Balawi tersenyum, tidak berani. Kami tidak mau. Apakah kalian mengirimkan seseorang yang lemah untuk menantang kami di kantin? Kami harus bertarung dengan kalian. Lebih baik gunakan tenaga untuk berlatih, daripada membuang waktu dengan sampah seperti kalian. Jika kalian masing-masing bisa mengeluarkan satu obat roh sebagai hadiah, kami mungkin bisa mempertimbangkan untuk masuk dan memberi petunjuk. Kalau tidak, lebih baik kalian tetap di dalam dan mati di sana. Semua orang terkejut, bagaimana Markus Balawi bisa begitu sombong. Tidak hanya menantang secara terbuka, tapi juga membuat taruhan besar seperti ini. Setelah masuk nanti, kemungkinan besar mereka akan diserang bersama. Zulfan Karom merasa khawatir dan mengingatkan ketiga orang itu untuk tidak menyimpan tenaga, karena lawan juga tidak akan menahan diri. Dengan ucapan Markus Balawi ini, tampaknya pertempuran ini benar-benar akan menjadi besar. Jabir Atma Jaya memijat dahinya, Saudaraku Aksa, kamu benar-benar mendorong dia ke dalam perangkap. Aksa Wijaya tersenyum, kami ingin menang dengan cara yang paling mudah, tentu saja harus mengejutkan, harus ada yang menarik perhatian. Jabir Atma Jaya berkata dengan nada tidak sabar, cukup sudah. Aksa Wijaya mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Jabir Atma Jaya, pil-pil ini kamu tahu kegunaannya. Jika akhirnya tidak ada kesempatan, aku akan meminum pil pemecah batas. Tapi kita harus sepakat, aku ambil 90% dari obat roh. Sisanya kalian boleh bagi sesuka hati, itu urusan kalian. Jabir Atma Jaya menganggup, tidak masalah, siapa suruh kamu sebagai kekuatan utama. Aksa Wijaya dengan tenang berkata, sebenarnya, selain dari dua atau tiga orang dengan tingkat yang lebih tinggi, yang lainnya mudah ditangani. Nanti lihat saja, sudah tahu kamu hebat. Bab 56, seni pengobatan, yang menakjubkan. Di dalam arena, seseorang langsung berdiri. Hadiah, apakah hanya kami yang harus memberikan hadiah? Kalian juga berasal dari kekuatan besar, keluarkan juga hadiah yang setara. Meskipun kalian pasti tidak akan memiliki kesempatan, setidaknya kakak-kakak senior bisa menjamin untuk sedikit menahan diri, agar kalian tidak perlu terlalu lama terbaring di tempat tidur. Markus Balawi berkata, jadi, kalian setuju, bukan. Seluruh akademi menyaksikan, jika kalian mengingkari janji, sepanjang hidup kalian, kalian tidak akan dapat meningkatkan tingkat kultivasi kalian, dan akan menjadi sampah. Berhenti bicara omong kosong, satu tanaman obat spiritual per orang, kami masih mampu, kalian ingin memberikan harta, apakah kami punya alasan untuk menolak? Suasana di akademi pun menjadi ramai, ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Para kultivator yang awalnya tidak berniat datang, juga segera berkumpul untuk menonton. Beberapa instruktur akademi juga berbondong-bondong datang ke sini, ingin melihat apa yang istimewa dari para murid baru tahun ini. Pria yang melayang di udara tersenyum, murid-murid baru tahun ini tampaknya sangat menarik, namun semoga kalian tidak terlalu percaya diri. Puluhan tanaman obat spiritual bukanlah jumlah yang sedikit, aku benar-benar menantikan pertandingan ini. Namun, dia mengubah nada suaranya dan memandang para pemuda di bawahnya. Tapi, apakah kalian benar-benar mampu memberikan satu tanaman obat spiritual per orang? Para murid baru pun terdiam. Meskipun satu tanaman obat spiritual tidak terlalu berharga bagi mereka, namun memberikan kepada orang lain tetap membuat mereka merasa tidak nyaman. Jabir Atma Jaya dan Aksa Wijaya saling bertukar pandang, aku tahu kau memiliki banyak obat spiritual, jika ingin mendapat bagian besar, kau harus memberikan lebih banyak. Aksa Wijaya memang memiliki banyak obat spiritual, namun dia tidak ingin menjadi target. Lalu, pandangannya beralih ke Zulfan Karom, dia tersenyum, Guru, tidakkah kau harus berkorban sedikit? Hanya 30 lebih tanaman obat spiritual, itu bukan masalah besar bagimu. Jabir Atma Jaya kemudian berkata kepada Melani Watandi, Benar, hanya 2 atau 30 tanaman obat spiritual, itu tidak ada artinya bagi Guru. Zulfan Karom mengernyit, kalian tidak sedang berusaha membalas dendam kepada kami, kan? Sengaja membuat kami rugi. Jabir Atma Jaya berkata, tentu saja tidak, percayalah pada kami. Zulfan Karom mengingatkan keduanya, apakah kalian tahu kekuatan lawan? Dan dengan tindakan kalian ini, banyak orang yang memperhatikan. Seberapa yakin kalian? Aksa Wijaya dengan tenang menjawab, 100 persen. Dari tatapan matanya, terlihat rasa percaya diri yang mutlak. Dalam pertemuan sebelumnya dengan ahli lokal di ranah rahasia, kemampuannya jauh lebih kuat. Dengan keahlian pengobatannya, menghadapi para pemuda ini, dia lebih dari cukup. Mata Zulfan Karom pun bersinar. Baik, semoga kau tidak mengecewakanku, aku akan mengeluarkan obat spiritual ini. Melanie Watandi tertawa, jika kalian ingin gila, aku akan ikut gila bersama kalian. Aku yang akan mengeluarkan obat spiritual dari Akademi Pelatihan Ki. Berita itu menyebar, dan orang-orang pun mulai berdatangan ke acara penyambutan murid baru. Pria yang melayang di udara tertawa, karena hadiahnya sudah ditentukan, arena pertarungan dibuka, semoga kalian memberikan hasil yang berbeda. Di depan barisan murid baru, sebuah layar cahaya tiba-tiba muncul, itulah pintu masuk arena pertarungan. Markus Balawi berjalan di depan, tidak peduli kapanpun, dia selalu ingin berada di posisi paling menonjol. Wahyu, yang khawatir dia bertindak gegabuh, mengikuti di belakangnya. Para murid baru memasuki arena pertarungan satu per satu, Aksawi Jaya dan Jabir Atma Jaya, berjalan di belakang, Aksawi Jaya meregangkan lengannya dan berpikir, puluhan tanaman obat spiritual, membayangkannya saja sudah membuatku sedikit bersemangat. Dalam citra di udara, bayangan para murid baru perlahan muncul, jumlah mereka hanya sekitar 60 orang, setara dengan jumlah lawan mereka. Kedua belah pihak saling memandang dari kejauhan, menilai perbedaan di antara mereka. Ternyata, seperti yang dikatakan pemuda tanpa semangat juang itu, secara keseluruhan, kekuatan para kakak senior memang jauh lebih unggul. Selama setahun ini, mereka telah berlatih dan tumbuh di akademi, pemahaman mereka tentang teknik dan bidang masing-masing telah meningkat, berbeda sekali dengan para murid baru ini. Aksa Wijaya mengamati dari belakang dan menemukan bahwa ada dua orang di pihak lawan yang telah mencapai tahap akhir ranah bawaan sinatian, satu berlatih ki, dan satu lagi berlatih tubuh. Satu tinggi, satu pendek, membentuk kontras yang mencolok. Adapun para kultifator lainnya, Aksa Wijaya dapat menekan mereka secara signifikan dengan keahlian pengobatannya, jadi tidak perlu khawatir. Jabir Atma Jaya menatap pendekar yang pendek itu, lalu berkata dengan suara rendah, yang itu milikku. Aksa Wijaya mengangkat alis, kau hanya mengurus satu orang. Masih banyak orang lain. Aku tahu kemampuanmu, dalam pertempuran kelompok, kau dapat menunjukkan kekuatan besar. Dengan kau yang menekan mereka, sisa para kultifator itu akan mudah diatasi. Pria yang memimpin di pihak lawan adalah pendekar dengan tubuh kuat itu. Dia menilai barisan di sisi ini dan hanya menemukan Jabir Atma Jaya sebagai kultifator setingkat. Murid-murid tahun ini cukup bagus, sayangnya kalian tetap tidak memiliki kesempatan. Kami akan menerima obat spiritual kalian dengan senang hati. Siapa Markus Balawi? Berdirilah di depan dan minta maaf kepada kakak senior, nanti kau bisa menghindari beberapa pukulan. Markus Balawi tanpa berpikir langsung marah, kau pikir kau adalah bos Aksa. Hanya karena levelmu sedikit lebih tinggi, sebentar lagi aku akan membuatmu memanggilku kakek. Para murid di tempat itu tertawa terbahak-bahak, bahkan para kakak senior di sisi lawan pun tersenyum, melihat tingkah Markus Balawi. Pendekar itu hampir kehilangan kendali, dia menatap Markus Balawi dengan marah, bocah sombong, berdoa lah agar kekuatanmu sekeras mulutmu. Dia tiba-tiba berbicara dengan serius, besiaplah untuk bertarung. Pada saat berikutnya, para kultifator di belakangnya secara bersamaan melepaskan aura mereka, tekanan yang kuat langsung menyelimuti para murid baru. Murid-murid baru yang tidak memiliki keteguhan cukup mundur beberapa langkah karena terkejut oleh tekanan yang tiba-tiba pihak lawan sudah menunjukkan dominasi mereka. Hanya sekitar enam atau tujuh orang yang tidak mundur, dan yang mengejutkan Markus Balawi adalah pemuda yang tampak tanpa semangat juang itu tidak bereaksi sama sekali. Dia dengan tenang melihat ke depan, tampaknya dia bukan orang biasa. Masih ingat bagaimana kakak-kakak senior mengajari kita tahun lalu? Hari ini, kita beritahu adik-adik bagaimana cara mengajari murid baru di masa depan. Bertarung, hajar sampai tidak ada yang bisa berdiri. Tanpa memberikan waktu untuk berpikir, puluhan orang dari pihak lawan sudah berlari ke arah mereka dengan semangat luar biasa. Zulfan Karom menatap citra di atas dan berkata dengan suara rendah, mereka sudah kalah dalam hal semangat, aku tidak tahu bagaimana kedua bocah itu akan menghadapinya. Saat itu, seorang pria tua yang berotot mendekat, Zulfan Karom, kau bilang para pemuda itu gila, tapi kau tetap ikut gila bersama mereka. Itu puluhan tanaman obat spiritual, sungguh sayang sekali. Belum dimulai. Aku percaya pada murid-muridku. Kepercayaan harus didasarkan pada kekuatan, tapi aku mengerti kamu. Tahun lalu, aku juga memiliki pemikiran yang sama, namun sejarah selalu begitu mengejutkan dan selalu terulang. Pria tua ini bernama Wiryadi, dia adalah instruktur dari Akademi Latihan Tubuh tahun lalu, dan dia selalu berseteru dengan Zulfan Karom. Zulfan Karom berkata, jika kau begitu percaya pada murid-muridmu, kita berdua juga bisa bertaruh hadiah. Aku sangat tertarik pada kapak surgawi milikmu, mari kita gunakan itu sebagai taruhan. Wiryadi tentu saja tidak akan menyerah, aku lebih tertarik pada perisai kura-kura langitmu, berani tidak kau bertaruh. Zulfan Karom menggertakkan gigi, perisai kura-kura langitnya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada kapak surgawi Wiryadi, ini jelas taruhan yang merugikan. Melanie Watandi dengan cepat menariknya, jangan gila, perisai kura-kura langit itu adalah hidupmu, dulu kau bersusah payah mendapatkannya. Namun, sifatnya yang langsung dan tidak mundur, setelah dia mengajukan tantangan, dia tidak akan mundur, aku bertaruh. Setelah berkata demikian, dia langsung mengeluarkan benda seukuran telapak tangan yang tampak seperti pelindung hati dan dengan berat hati menyerahkannya kepada Melanie Watandi. Wiryadi tersenyum puas dan langsung mengeluarkan kapak besar, sungguh pemberani, kami akan melihat siapa yang tertawa paling akhir. Di dalam arena, pertandingan berlangsung sengit, Markus Balawi dan Wahyu sudah berada di barisan depan, tidak takut sama sekali. Namun, para murid lainnya tampak lebih hati-hati. Aksa Wijaya berada di barisan belakang, menilai kekuatan kedua belah pihak dan memikirkan strategi. Si pendek itu sudah tiba, dia sangat cepat. Pendekar pendek itu menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan kilat, tangannya memegang pedang yang memancarkan kilauan dingin. Jabir Atma Jaya berdiri di depannya, mereka saling berhadapan. Saat berikutnya, mereka bertarung dengan kecepatan yang luar biasa, serangan mereka bertemu di udara, menciptakan percikan cahaya. Pertempuran tingkat tinggi, seru sekali. Sorak para murid yang menonton. Aksa Wijaya tetap tenang, mengamati medan perang dengan teliti. Dia menggunakan kekuatan rahasia kitab kuno pengobatan untuk mengukur kelemahan lawan, mencari kesempatan untuk menyerang. Pertarungan berlangsung semakin sengit, kedua belah pihak saling menyerang dengan semua yang mereka miliki. Aksa Wijaya akhirnya melihat celah dalam pertahanan pendekar pendek itu. Dengan cepat, dia melepaskan serangan yang memanfaatkan kelemahan tersebut, memukul lawannya dengan presisi. Pertarungan pun segera berakhir, dan Aksa Wijaya serta Jabir Atma Jaya berdiri sebagai pemenang. Para murid baru bersorak gembira, sementara para kakak senior terlihat terkejut. Zulfan Karom tersenyum lebar, tahu bahwa perisai kura-kura langitnya aman. Wiryadi hanya bisa menghela nafas panjang, kapak surgawinya kini menjadi milik Zulfan Karom. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan ketajaman analisis. Aksa Wijaya telah membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang ahli pengobatan, tetapi juga seorang taktik yang ulung di medan perang. Bab 57, Pertarungan melewati batas. Namun, di tengah arena, lawan Jabir Atma Jaya tiba-tiba meledak dengan kekuatan, memaksa Jabir Atma Jaya mundur. Dia sudah menyadari masalahnya. Angin bangkit, dia mengumpulkan kekuatannya, dan seketika, angin dan pasir berputar di sekelilingnya, mengusir kabut tebal yang dengan cepat menghilang. Jabir Atma Jaya tidak akan memberikan kesempatan bagi lawannya untuk berbalik. Kipas lipatnya muncul, dan dalam sekejap, dia melancarkan serangan bertubi-tubi, memaksa lawannya mundur dan menghancurkan teknik anginnya. Di sisi lain, Markus Balawi berusaha sekuat tenaga. Setelah beberapa putaran, tenaganya terkuras abis, tetapi bekerja sama dengan Wahyu, mereka masih mampu bertahan tanpa kalah. Tatapan Markus Balawi dipenuhi semangat juang. Dia yakin bahwa jika kali ini dia bisa mengalahkan ahli di depannya, dia pasti akan mencuri perhatian semua orang. Namun, Aksa Wijaya maju dan meraih lengan Markus Balawi, menghentikan Wahyu, pergilah hadapi yang lain, selesaikan dengan cepat, jangan buang waktu, biarkan yang ini padaku. Markus Balawi jelas tidak mau, Bos Wijaya, jangan curi perhatian saya. Jangan bicara banyak, nanti masih banyak kesempatan. Kabut itu akan bertahan selama tiga menit lagi, jangan buang tenaga kalian pada orang bodoh ini. Lawan mereka marah, bajingan, siapa yang kau panggil bodoh? Aksa Wijaya tiba-tiba mendekat, mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan ke arah lawannya. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat tubuhnya sekarang dibandingkan dengan ahli yang khusus melatih tubuh mereka. Sang ahli tubuh tidak mundur, malah maju, menyongsong serangan Aksa Wijaya, sambil melayangkan pukulan yang sama, juga ingin menguji pemuda yang tampak tidak terlalu kuat ini. Bam! Pukulan mereka bertemu, kaki Aksa Wijaya terbenam sedikit ke tanah, tetapi dia berdiri dengan kokoh. Sementara itu, lelaki bertubuh kekar itu mundur tiga langkah, tampak tidak percaya. Markus Balawi dan Wahyu masuk ke dalam kabut, melampiaskan ketidakpuasan mereka pada para kakak senior. Siapapun yang kehilangan kekuatan dalam pertempuran akan segera pingsan dan dipindahkan keluar dari arena. Dalam beberapa menit saja, lebih dari 30 orang sudah dikirim keluar. Jika bukan karena beberapa kakak senior mengenakan jimat pelindung yang sangat mengurangi efek pil pembatas kekuatan, jumlah yang dikeluarkan mungkin lebih banyak lagi. Namun, dengan masuknya Markus Balawi dan Wahyu yang seperti harimau yang menyerang, situasi kembali hancur. Semakin banyak orang yang dikeluarkan dari arena, beberapa kakak senior yang terbangun tampak bingung, beberapa bahkan tidak tahu siapa yang menyerang mereka. Mereka hanya merasakan seluruh tubuh mereka sakit, seolah-olah jiwa mereka terlepas dari raga dan tidak mengingat apapun. Aksa Wijaya tidak menggunakan teknik pengobatan, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung melawan lelaki kekar itu, menggunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuannya. Di sisi lain, Jabir Atma Jaya juga berada di atas angin. Saat kabut menghilang, hanya tersisa kurang dari 10 kakak senior yang masih bertahan di dalamnya, sementara para pendatang baru berjumlah lebih dari 50 orang. Mereka menyerang kakak senior secara berkelompok, tanpa ragu sedikitpun. Kejam sekali, kalian menggunakan racun. Jangan banyak bicara, yang menang akan menjadi raja, yang kalah hanyalah pecundang. Kalian juga menindas kami dengan kekuatan kalian, apa yang kalian banggakan. Dengan keunggulan jumlah yang mutlak, para kakak senior sudah kehabisan tenaga. Hanya dua orang ahli tingkat siantian yang masih memiliki kekuatan, karena sejak awal mereka hampir tidak terpengaruh oleh kabut. Menghadapi begitu banyak pendatang baru, kedua ahli itu berdiri bersama, tampak marah. Namun, kekuatan mereka sedikit lebih lemah dari Jabir Atma Jaya dan Aksa Wijaya, sehingga mereka tidak melihat adanya harapan, meskipun keduanya tidak berniat menyerah. Tidak jelas apa yang mereka tunggu. Jabir Atma Jaya berjalan ke sisi Aksa Wijaya, jangan buang waktu, habisi mereka, lalu kita keluar untuk merayakan. Sebelum Aksa Wijaya sempat berbicara, Jabir Atma Jaya sudah menelan sebutir pil kekuatan dan segera melesat ke depan. Segera setelah itu, kekuatan besar terasa muncul, dan tanah di arena retak oleh pijakan Jabir Atma Jaya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan kedua lawan. Si lelaki kekar melawan, dan keduanya bertabrakan. Lelaki kekar itu langsung terlempar ke belakang, sepenuhnya tertindas oleh kekuatan Jabir Atma Jaya. Ini membuatnya tidak dapat memahami bagaimana Jabir Atma Jaya dari divisi latihan energi bisa meledakkan kekuatan sebesar ini. Jabir Atma Jaya tidak berhenti, dia tiba-tiba berbalik ke arah kakak senior dari divisi latihan energi, tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan kekuatannya meningkat pesat. Serangan jiwa, terdengar suara benturan keras, kakak senior itu mundur beberapa langkah, lalu terjatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Dia merasakan kesadarannya terguncang hebat, seolah-olah tubuhnya telah ditabrak oleh binatang buas, dan tanpa sempat bereaksi, dia sudah terluka. Markus Balawi dan Wahyu terkejut melihat kekuatan Jabir Atma Jaya. Jelas mereka tidak menyangka Jabir Atma Jaya memiliki kekuatan sekuat itu. Namun kemudian, mereka mengejar lelaki kekar, sementara Aksawi Jaya tidak bergerak, melainkan merasakan perubahan energi di dalam tubuhnya, sedikit mengerutkan alis. Karena dia merasakan keberadaan energi lain di kejauhan, sesuatu yang sebelumnya tidak dia rasakan. Dia tiba-tiba menoleh ke arah yang jauh, dan melihat di sana berdiri seorang sosok tinggi yang tampak tenang, tidak jelas berapa lama dia sudah berada di sana. Itu adalah seorang pemuda, tetapi energinya tidak lemah. Aksawi Jaya tahu, orang ini pasti berada di luar tingkat siantian. Pemuda itu terus menahan diri, miringkan kepalanya sambil memperhatikan pertarungan di sini, tidak bertindak, tetapi Aksawi Jaya merasakan sedikit bahaya darinya. Hati-hati, Aksawi Jaya memperingatkan yang lainnya. Di luar arena, Zulfan Karom melihat sosok itu, juga terkejut, Wiryadi, kau bajingan, Ebit Rahman telah menembus batas, kau masih membiarkannya ikut serta. Dia seharusnya melapor ke kelompok murid inti, bukan ikut dalam pertemuan ini. Wiryadi mengangkat bahu, dia baru saja menembus batas kemarin, saya baru tahu tadi pagi, tidak ada pilihan lain. Hanya sialmu saja, sayang sekali perisai kura-kura langit ini, nanti akan menjadi milikku. Zulfan Karom tersenyum pahit, jenius Ebit Rahman, seharusnya baru berusia 19 tahun, kemampuannya tidak kalah dengan Farid Salakan, bukan. Pria yang melayang di udara berkata dengan pasrah, tingkat pemurnian jiwa. Menghancurkan perbedaan besar seperti ini, tidak ada yang bisa dilihat lagi, saya pikir para pendatang baru tahun ini bisa menciptakan sejarah di akademi. Di dalam arena, lelaki kekar itu merasa kesal, menyuruhmu bertarung tidak ada bedanya dengan kami kalah. Pria tinggi itu berjalan perlahan, setidaknya ini lebih baik daripada kalah total. Ada begitu banyak obat spiritual, itu bukan jumlah yang kecil. Jadir Atma Jaya mundur ke sisi Aksa Wijaya, ini adalah Ebit Rahman, salah satu yang terbaik dalam latihan tubuh, siapa yang menyangka dia telah menembus batas, ini akan menjadi masalah. Merasakan energi orang ini, para pendatang baru serempak mundur, tidak ingin menghadapi dia langsung. Markus Balawi dan Wahyu juga melakukan hal yang sama. Markus Balawi mungkin sombong, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari seorang ahli tingkat pemurnian jiwa. Kakak senior yang tersisa berkumpul bersama, dengan Ebit Rahman yang berdiri di tengah, menatap Aksa Wijaya dan yang lainnya dari kejauhan dengan pandangan tenang. Kalian sangat bagus, sayangnya kalian bertemu dengan saya. Jika tidak ingin menderita, pergi sekarang, tetapi kau tidak bisa pergi. Dia menunjuk Aksa Wijaya, matanya penuh dengan tantangan. Orang-orang yang baru saja dikirim keluar, termasuk banyak temannya, dan Aksa Wijaya adalah pelaku utamanya. Markus Balawi melangkah maju, tidak usah pergi, kalau perlu bertarung, saya juga ingin melihat apa yang hebat dari seorang ahli tingkat pemurnian jiwa. Aksa Wijaya berbicara dengan tenang, kenapa saya harus pergi. Saya belum mendapatkan obat spiritual saya. Ebit Rahman, bukan. Bagaimana kalau begini? Karena tingkat pemurnian jiwa sudah keluar, kita tambahkan taruhan. Apa yang kau miliki? Ebit Rahman menatap Aksa Wijaya dengan ejekan, kau tahu tingkatku, dan masih bicara omong kosong. Taruhan, bab 58, terkenal setelah pertarungan. Markus Balawi membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang itu mundur lagi, apa yang sebenarnya terjadi tadi. Jabir Atma Jaya menjelaskan, itu seharusnya teknik pengobatan, semacam metode yang sering digunakan oleh ahli pengobatan dalam pertarungan. Namun, yang dilakukan oleh Aksa Wijaya ini sangat aneh. Saat ini, Ebit Rahman bahkan mulai curiga apakah Aksa Wijaya adalah seorang ahli yang menyembunyikan tingkat kekuatannya, karena dia merasa seperti sedang menghadapi lawan yang setara, namun dalam hal kekuatan fisik, dia merasa dirinya kalah. Ini benar-benar mengguncang pemahamannya. Di dalam akademi, orang-orang yang menyaksikan pertarungan ini terkejut dengan kemampuan Aksa Wijaya. Meskipun berada di bawah tekanan dari tingkat kekuatan yang lebih tinggi, Aksa Wijaya masih bisa sedikit unggul, sesuatu yang tidak mereka sangka. Namun, cara Aksa Wijaya menggunakan tanaman obat sebagai kekuatan tambahan terlihat berbeda di mata para pengajar di Akademi Pengobatan. Hamid Lalampa berkata kepada dirinya sendiri, teknik pengobatan ini sungguh aneh, langsung menerapkan efek tanaman obat pada lawan. Bukankah ini cara bertarung yang selalu diinginkan oleh para ahli pengobatan? Dari mana dia mempelajarinya? Maya Sudiro tentu saja juga melihat keanehan dalam serangan itu, matanya berkilat, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia masih ingat janji Aksa Wijaya padanya, bahwa dia bisa belajar kapan saja jika dia mau. Di dalam akademi, seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana sedang melihat pertarungan ini melalui jendela. Pria tua ini memiliki aura yang luar biasa. Seorang murid keluarga Wijaya. Menarik. Namun, aku tidak bisa melihat jalannya, murid siapa ini. Dari wilayah lain, Aksa Wijaya memandang Ebit Rahman, tersenyum dan berkata, hanya segitu. Tidak sehebat yang kamu katakan, dibandingkan dengan Farid Salakan, kamu kalah jauh. Ebit Rahman tidak terima, kamu pasti menyembunyikan tingkat kekuatanmu. Saya tidak perlu melakukan itu. Tidak puas? Ya, mari kita lanjutkan sampai kamu mengaku kalah. Pil kekuatan dewa muncul di tangan Aksa Wijaya, dan dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Dia menyimpan api merahnya dan langsung menyerang Ebit Rahman. Ebit Rahman menyesuaikan posisinya, mengumpulkan kekuatan lagi, dan menyerang Aksa Wijaya. Dalam sekejap, mereka kembali bertarung, tetapi kali ini, Ebit Rahman langsung terlempar jauh. Kekuatan luar biasa Aksa Wijaya membuatnya tak bisa membayangkan. Tidak mungkin. Namun Aksa Wijaya sudah kembali mengejarnya, melompat tinggi, dan menendang Ebit Rahman ke tanah, membuatnya terhuyung-huyung. Aksa Wijaya tidak berhenti, terus memukulnya tanpa ampun. Ebit Rahman mencoba melawan, tetapi kekuatan yang selama ini dia banggakan benar-benar ditekan oleh Aksa Wijaya. Perisai pelindung tubuhnya pun hancur akibat pukulan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menatap matanya, sudah menyerah sekarang. Hening. Bukan hanya di arena, seluruh akademi pun hening. Bukan karena Aksa Wijaya tak terkalahkan, tetapi karena dengan tingkat kekuatannya saat ini, Aksa Wijaya menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mengejutkan semua orang. Ebit Rahman dipukuli sampai wajahnya bengkak seperti babi, dan sebelum dia bisa bicara, dia sudah pingsan dan dibawa keluar dari arena. Jabir Atma Jayakini yakin bahwa Aksa Wijaya baru saja mengonsumsi pil kekuatan dewa, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Dia hanya bisa tersenyum kecut, meskipun berada di tingkat yang sama, dia merasa seolah-olah hanya bisa melihat punggung Aksa Wijaya dari kejauhan, dan tidak tahu kapan bisa menyusulnya. Wahyu bertanya pelan pada Marcus Balawi, untung kamu tidak membuatnya marah, kalau tidak kamu pasti habis dihajar. Marcus Balawi mengangguk tanpa sadar. Setelah hening sejenak, para pemula mulai bergemuruh, dan akademi pun menjadi riuh. Sosok itu pasti akan terpatri dalam benak mereka, dan baru di tahap siantian ini, jika Aksa Wijaya melangkah lebih jauh, seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan. Zulfan Karom memandang Aksa Wijaya, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Wiryadi di sampingnya masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa? Zulfan Karom mengambil dua harta dari guru Melani Watandi, sambil tersenyum berkata, Wiryadi, kamu memang selalu kalah. Kapak ini akan aku terima dengan senang hati. Di arena, dua kakak kelas tahap akhir siantian yang tersisa tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Setelah kekalahan Ebit Rahman, kartu terakhir mereka pun hilang. Anak ini luar biasa, sepertinya sang raja kecil punya saingan. Pria kekar itu bergumam, lalu bersama seorang lagi meninggalkan arena. Pria yang melayang di udara tersenyum dan berkata, ini benar-benar membuka mataku. Aksa Wijaya, ya, aku menunggumu di Akademi Elit, semoga kamu terus berusaha dan jangan sia-siakan bakat langkah ini. Kemudian dia berkata dengan suara berat, tahun ini, para pemula menang. Sesaat kemudian, bayangan di udara menghilang. Lalu dialun-alun, sosok Aksa Wijaya dan yang lainnya pun muncul. Hampir semua perhatian tertuju pada mereka. Markus Balawi mengeluarkan sebuah bendera perang dan langsung merobeknya. Itu adalah bendera perang yang dipasang oleh kakak kelasnya kemarin. Kami menang. Setiap kesempatan untuk tampil tidak pernah dia sia-siakan, dan kali ini pun tidak berbeda. Pria yang melayang di udara tersenyum dan berkata, selamat kepada kalian, hadiah akan diberikan kepada guru kalian, bagaimana cara membaginya terserah kalian. Pertemuan penyambutan tahun ini berakhir di sini, semoga kalian menikmati waktu di akademi. Sosok itu kemudian terbang ke dalam akademi dan menghilang. Sementara itu, Aksa Wijaya kini sudah tahu batas kekuatannya, dan suasana hatinya sangat baik. Terlebih lagi, kali ini dia bisa mendapatkan banyak keuntungan, tanaman obat ini sangat penting baginya, bisa menyelesaikan banyak masalahnya. Pria yang melayang di udara tadi juga dia kenal, dia adalah salah satu murid inti dari Akademi Nusantara, dengan pencapaian yang mengesankan. Saat ini, dia adalah murid inti nomor satu, mencapai tahap tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa melayang di udara. Perjalanan Aksa Wijaya masih panjang, membutuhkan banyak sumber daya, dan tanaman obat ini tentu saja sangat berharga. Begitu Aksa Wijaya muncul, dia langsung merasa tubuhnya berat, hampir jatuh ke tanah. Ternyata Zulfan Karom sudah menunggu dengan baju zirah besi hitam, siap untuk memakaikannya pada mereka bertiga. Pertarungan tadi membuat Zulfan Karom melihat potensi besar pada Aksa Wijaya, dan tentu saja dia penuh harapan. Markus Balawi merasa frustrasi, tidak bisakah kita istirahat sebentar. Zulfan Karom dengan tidak sabar berkata, istirahat apa? Edith Rahman masuk akademi setahun lebih awal dari kalian, dan kini sudah mencapai tahap pemurnian jiwa. Kalian tidak tahu seberapa besar usaha yang harus kalian lakukan untuk menyusulnya. Pakailah, tidak ada ruginya. Markus Balawi membela diri, tahap pemurnian jiwa, jadi bagaimana? Dia tetap dikalahkan oleh bos Aksa. Anda juga tahu bahwa itu adalah Aksa Wijaya yang mengalahkannya, bukan kalian, dan dia tidak mengeluh sama sekali. Zulfan Karom menatap Aksa Wijaya, tersenyum, dan berkata, Anak muda, kamu hebat, tapi jangan sombong, kamu masih harus segera meningkatkan tingkatmu untuk mengikuti jalan yang benar. Sepertinya kita perlu memesan tempat untukmu di Akademi Inti. Saat itu, Hamid Lalampa berjalan mendekat. Aksa Wijaya, ini bukan pertama kalinya kita bertemu, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Akademi Apoteker kami? Jika kamu setuju, bahkan Zulfan Karom tidak bisa menghentikanmu. Fasilitas di sana jauh lebih baik dibandingkan di sini. Dengan terang-terangan merekrut orang, Zulfan Karom mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Hamid Lalampa, beraninya kamu merebut muridku. Zulfan Karom, aku hanya tidak ingin kamu menyesatkan bakat muda ini. Aksa Wijaya menggunakan berbagai macam teknik obat dalam pertarungannya tadi, dia jelas-jelas seorang apoteker jenius. Mengapa dia harus tetap bersamamu? Zulfan Karom merasa sangat kesal, tetapi dia tidak tahu harus membalas apa. Aksa Wijaya berkata, maaf, saya tidak ingin pindah ke sana. Tapi saya merekomendasikan seorang apoteker jenius kepada kalian, yaitu gadis kecil yang saat ini bersama Maya Sudiro, Indri Bombana. Saya yakin dengan kemampuan guru, Anda bisa mengetahuinya. Zulfan Karom tersenyum lebar dan langsung berdiri di depan Aksa Wijaya, Hamid Lalampa, dengar itu. Itulah yang disebut daya tarik pribadi, bukan sesuatu yang bisa kalian ganti dengan janji-janji kecil. Sekarang pergi. Sambil berbicara, dia mendorong Hamid Lalampa pergi, takut jika Aksa Wijaya tiba-tiba berubah pikiran. Aksa Wijaya sebenarnya tidak pernah berniat untuk pergi ke Akademi Apoteker. Dia adalah raja obat, jadi bahkan lembah obat seribu pun tidak menarik baginya. Hamid Lalampa jelas tidak bisa melawan Zulfan Karom, dan akhirnya didorong menjauh. Banyak murid di Akademi memperhatikan, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Aksa Wijaya ini. Pada saat yang sama, Pangeran Aji Wiratama menjauh, karena kekuatan Aksa Wijaya telah melampaui perkiraannya, dan kali ini dia telah membuat kesan yang luar biasa, statusnya pasti akan naik. Jika dia menyinggungnya lagi, itu hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Zulfan Karom sangat senang, tapi dia tidak ingin menunjukkannya di depan Aksa Wijaya. Dia berkata sambil tersenyum, Anak muda, aku tahu kamu memiliki beberapa kemampuan. Jika kamu membutuhkan obat spiritual di masa depan, aku bisa mencarinya untukmu. Namun, sepertinya kamu tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Aku yakin mencapai tahap penguatan roh bukanlah hal yang sulit bagimu. Aksa Wijaya mengangguk, saya akan sering merepotkan guru di masa depan. Kamu segera kembali dan istirahatlah. Hari ini kamu bebas berkegiatan, kamu bisa berjalan-jalan di sekitar akademi. Para murid pun mulai meninggalkan tempat tersebut, termasuk Jabir Atma Jaya yang dibawa pergi oleh gurunya Melani Watandi. Markus Balawi mendekati Aksa Wijaya dan berkata dengan senyum lebar, Kakak Aksa, aku memang tidak salah menilai. Kamu benar-benar hebat, penuhi bawah, dan tampan luar biasa. Cukup dengan pujianmu, langsung ke intinya. Markus Balawi sedikit berharap, tadi kami melihat kamu minum obat pil, dan kekuatanmu tiba-tiba melonjak. Apa itu sebenarnya? Bisakah kamu memperlihatkannya kepada kami? Wahyu yang berada di dekatnya menimpali, kami juga pernah mendengar tentang beberapa obat rahasia yang bisa memperkuat kekuatan seseorang, tapi yang se-efektif itu, kami belum pernah dengar. Mohon beri kami penjelasan, Kak Aksa. Aksa Wijaya tersenyum, memang ada obat rahasia, itu adalah peninggalan dari guruku, tapi itu pil terakhir yang aku punya. Markus Balawi mendengus, baiklah kalau tidak mau cerita, jangan terlalu misterius. Jabir Atma Jaya pasti tahu, aku melihat dia juga minum pil itu dan mengalahkan pria besar tadi. Kalau kamu punya lagi, kamu bisa menjualnya kepada kami. Kami akan menukarnya, dengan obat spiritual atau pil lainnya. Aksa Wijaya berpikir sejenak dan tersenyum, saat ini aku benar-benar tidak punya lagi. Selain itu, pil ini tidak akan berguna saat kalian mencapai tahap penguatan roh. Markus Balawi berkata, kami tidak sepertimu, untuk mencapai tahap penguatan roh, kami masih membutuhkan waktu. Lagi pula, pil itu bisa menyelamatkan nyawa. Aksa Wijaya melihat sekeliling, di sini terlalu ramai, kita bicarakan nanti di tempat yang lebih sepi. Sementara itu di Akademi Apoteker, Hamid Lalampa sudah menemui beberapa guru lainnya, menanyakan apa yang mereka perhatikan tadi. Penguasaan Aksa Wijaya terhadap teknik obat sangat halus, tapi aku belum pernah melihat teknik seperti itu. Sepertinya ada seorang tokoh besar di belakangnya, kemungkinan besar seorang apoteker yang sangat kuat. Orang lain menimpali, benar juga, tanpa dukungan seorang apoteker, mustahil bagi orang muda untuk mencapai tingkat seperti itu. Bakatnya dalam meramu obat pasti sangat luar biasa. Tapi, mengapa dia tidak datang ke Akademi Apoteker kita? Bagaimanapun juga, fasilitas kita jelas yang terbaik. Bab 59, Bakat yang mengejutkan. Hamid Lalampa berbicara, anak kecil ini sangat keras kepala. Jika dia bilang tidak akan bergabung, maka dia benar-benar tidak akan bergabung. Kalau kita mau mencoba, satu-satunya cara adalah melalui Maya Sudiro. Gadis itu sangat mengenalnya. Maya Sudiro adalah putri pemimpin dari Lemba Obat Seribu. Dia datang ke sini hanya untuk berlatih. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Hamid Lalampa menjawab, lupakan soal itu dulu. Ada satu orang lagi yang sangat diperhatikan oleh Aksa Wijaya, yaitu gadis itu. Nanti aku sendiri yang akan mengujinya, apakah dia memang seunik yang dikatakan. Selain itu, kalian cari tahu siapa yang berani mengusir Aksa Wijaya dari ujian hari itu. Aku ingin melihat siapa yang berani melakukannya. Hamid Lalampa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara para guru ini. Biasanya, jika para tetua tidak muncul, urusan dalam akademi ini sebagian besar diatur olehnya. Di sisi lain, Aksa Wijaya dan dua temannya kembali ke kamar asrama mereka. Markus Balawi mengeluarkan sebotol arak berkualitas, langsung menarik Aksa Wijaya untuk minum bersama. Aksa Wijaya tidak sungkan, minum arak dalam tegukan besar dan makan daging dengan lahap, sementara Wahyu dan yang lainnya khawatir melayaninya dengan baik. Kalian juga minumlah bersama, minum sendirian itu tidak ada artinya. Soal pil obat, itu mudah. Dua tanaman obat spiritual di atas tingkat lima sudah bisa ditukar dengan satu pil kekuatan dewa. Markus Balawi merasa sedikit canggung, tingkat lima kelas super. Aksa Wijaya menggelengkan kepala dengan cepat, tentu saja bukan, kelas tinggi tingkat lima ke atas saja sudah cukup. Dua orang itu pun menghela nafas lega. Obat spiritual memang terbagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, bambu inti ungu yang diperoleh Aksa Wijaya sebelumnya adalah obat kelas dua tingkat super. Sedangkan obat spiritual yang mereka kumpulkan dalam perjalanan, sebagian besar hanya kelas tinggi. Semakin tinggi kualitasnya, semakin besar nilai obat spiritual tersebut. Banyak pil obat yang kuat mungkin terpaksa tidak bisa dibuat hanya karena kekurangan satu obat spiritual yang langka. Markus Balawi dengan penuh harap bertanya, bagaimana efek dari pil kekuatan dewa itu. Aksa Wijaya tidak menyembunyikannya dan menjelaskan efek obatnya kepada mereka berdua. Pil ini hanya diperlukan pada tahap alam bawaan siantian, dan biaya produksinya tidak terlalu besar. Dengan tingkat kekuatan Aksa Wijaya saat ini, membuat pil ini tidak terlalu sulit. Jika pil kekuatan dewa ini dilelang, mungkin bisa dijual dengan harga yang tinggi. Namun, terhadap dua orang ini, Aksa Wijaya bermaksud untuk menjalin hubungan baik, jadi tentu dia tidak akan meminta harga terlalu tinggi. Wahyu agak tidak percaya, satu kali lipat. Pil kekuatan dewa ini sungguh luar biasa, tak heran kekuatan Ebit Rahman bisa kau kalahkan. Markus Balawi duduk di samping Aksa Wijaya, menyeringe lebar, kapan pil kekuatan dewa ini bisa kami dapatkan. Aku sudah menyiapkan obat spiritualnya. Sudah kukatakan? Aku belum punya sekarang. Tunggu beberapa waktu, aku akan memberikan yang pertama kepada kalian. Markus Balawi sedikit kecewa, dia adalah orang yang tidak sabaran, paling benci menunggu. Ketiganya makan dengan lahap di asrama, sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Setelah Ebit Rahman sadar, dia menerima panggilan dari Akademi Inti, menunggu untuk melapor. Namun saat itu, dia masih belum mengerti mengapa Aksa Wijaya tiba-tiba bisa meledak dan menjadi begitu kuat. Apa yang terjadi dengan kekuatan aneh itu? Di usia yang masih muda, Ebit Rahman sudah mencapai alam penyatuan jiwa Lian Sen, tentu saja dia sangat pintar. Sepanjang jalan, dia terus memikirkan kembali pertempuran sebelumnya. Dia teringat, beberapa kali Aksa Wijaya tiba-tiba meledak sepertinya ada hubungannya dengan obat. Pertama kali saat mereka bertarung, Aksa Wijaya melemparkan sebuah ramuan ke dalam api, dan terakhir juga meminum sebuah pil. Namun, meskipun dia melihatnya, apa bedanya? Karena dia tidak memakan pil terakhir, kekuatan mereka masih seimbang. Kalah tepat setelah baru saja terobosan tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Di gerbang Akademi Inti, seorang sosok tinggi dengan tombak di tangan, berdiri menunggunya. Ebit Rahman melihatnya dan terkejut, kakak senior Farid. Farid Salakan tersenyum, hanya sebuah pertandingan, jangan dipikirkan. Kakak senior juga melihatnya. Ebit Rahman merasa sedikit kesal. Farid Salakan mengangguk, lalu berkata, orang itu memang aneh, bahkan jika aku yang melawan, belum tentu aku bisa mengalahkannya. Ebit Rahman tidak percaya, dia segera berkata, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior. Kalau bukan karena memakan pil obat, bagaimana mungkin aku kalah darinya. Aku mengenalnya di dunia rahasia, kami pernah bertarung bersama. Memang benar dia memakan pil obat khusus, tetapi yang lebih kuat lagi belum dia makan. Jika dia ingin bertarung, tidak akan ada keraguan sama sekali. Farid Salakan berbicara dengan tegas, seolah-olah sedang menceritakan sesuatu yang biasa. Tidak peduli seberapa kuat Aksa Wijaya, dia tidak akan peduli. Sampai di titik ini, dia dijuluki Raja Kecil, targetnya hanya dirinya sendiri, terus-menerus menantang batasnya. Ebit Rahman tersenyum pahit, ternyata pernah bertarung bersama kakak senior Farid. Farid Salakan menepuk bahunya, hanya sekali kalah, setelah bangkit, kamu akan menjadi lebih kuat. Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan membawamu untuk melapor. Ebit Rahman mengangguk, menghapus kekesalan dari hatinya, dan matanya kembali bersinar dengan tekat. Aksa Wijaya, ya, aku akan menunggumu di Akademi Inti. Pertarungan berikutnya, aku pasti tidak akan kalah. Farid Salakan tidak berkata apa-apa lagi, dia sengaja datang untuk mencegah Ebit Rahman dari merasa terlalu tertekan. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya belum sampai ke titik itu. Namun, kekuatan tempur yang Aksa Wijaya ledakan pada saat itu, memang membuatnya sangat terkejut. Dia sampai berharap Aksa Wijaya cepat tumbuh dan melawannya. Dia adalah tipe orang yang semakin kuat saat menghadapi lawan yang kuat, tidak pernah takut dengan tantangan. Bocah ini benar, aku akan menunggumu di Akademi Inti. Tanpa disadari, Farid Salakan telah menganggap Aksa Wijaya sebagai lawan, yang mungkin Aksa Wijaya sendiri tidak menyadarinya. Malam itu, Zulfan Karom datang ke tempat Aksa Wijaya. Begitu dia masuk, Zulfan Karom langsung melemparkan sebuah kantong serba. Guna ke arah Aksa Wijaya. Wah, hampir saja aku kabur membawa semua obat spiritual ini. Ada 110 tanaman di dalamnya, aku saja tergoda melihatnya. Markus Balawi yang mendengar itu, menelan ludah di samping. Kak Aksa, obat-obatan ini kami juga ada bagiannya, kami juga punya andil, kau harus memberikan kami satu pil kekuatan dewa lagi. Belum sempat Aksa Wijaya menjawab, Wahyu sudah memotong, saudara Aksa sangat murah hati, tentu tidak akan mengecewakan kita berdua. Zulfan Karom memang penasaran, tapi dia tidak banyak bertanya. Dia juga mengingatkan Aksa Wijaya bahwa ini adalah semua taruhan, termasuk dari pihak Jabir Atma Jaya. Soal dibagi atau tidak, itu terserah Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tersenyum, merasa puas, kalau begitu aku hanya bisa minta maaf pada Jabir Atma Jaya, tidak mungkin aku mengembalikan barang yang sudah ada di tanganku. memberikan pil obat pada Jabir Atma Jaya, dia tidak terlalu peduli. Namun, obat spiritual ini tidak bisa dilepaskan. Setiap tanaman obat spiritual ini bisa membawa manfaat besar. Zulfan Karom tertawa, terserah kamu, selama kamu bisa menahan tekanannya. Aku pergi dulu, kalian bertiga jangan terlambat besok. Tiba-tiba Aksa Wijaya berkata, Guru, aku ingin meminta cuti beberapa hari. Zulfan Karom mengerutkan alis, baru saja mulai, kamu sudah mau cuti. Aksa Wijaya merasa sedikit malu, tapi dia perlu meluangkan waktu untuk membuat serangkaian pil obat untuk membantu pelatihan dan juga pil tempur, termasuk pil istana ungu. Dia belum ingin pergi ke biara apoteker untuk bersemedi, jadi dia hanya bisa meminta izin cuti. Ada urusan mendesak, dan aku juga ingin keluar untuk menghindari perhatian. Aku tidak ingin terlalu banyak orang mengawasi diriku. Namun, aku akan membawa serta baju zirah besi hitam ini, dan tidak akan mengganggu latihanku. Pertarungan ini telah menarik terlalu banyak perhatian pada Aksa Wijaya, yang bukan sesuatu yang dia inginkan. Zulfan Karom bertanya, berapa hari kamu akan pergi? Aksa Wijaya menghitung-hitung, kemudian berkata dengan hati-hati, setidaknya setengah bulan, tapi aku tidak ingin bocor tentang kepergianku. Aku harap guru bisa merahasiakan hal ini. Zulfan Karom dengan nada tidak puas berkata, sangat misterius. Tapi dengan tingkat kultivasi kamu, tertunda sebulan pun tidak akan menjadi masalah. Namun, baju zirah besi hitam ini tidak bisa kamu bawa, karena jika kamu menghadapi masalah, benda ini akan membatasi kekuatan bertarungmu, dan jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Aksa Wijaya tertawa, lalu, beritahu saja aku cara melepaskan baju zirah besi hitam ini, bukan. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Kamu ini benar-benar licik, tapi dengan bakatmu, menggunakan baju zirah besi hitam ini tidak akan sia-sia. Aku akan memberimu jimat yang bisa dilepaskan dengan energi spiritual, dan bisa digunakan 20 kali. Hati-hati di luar sana, dan pastikan kamu kembali dengan selamat. Aksa Wijaya menerima jimat itu dan mengangguk. Setelah Zulfan Karom pergi, Markus Balawi segera bertanya pada Aksa Wijaya, kakak Aksa mau pergi kemana? Bawa aku juga. Kamu lebih baik tetap di sini dan berlatih dengan baik. Membawa kamu tidak akan ada gunanya. Kata-kata ini hampir membuat Markus Balawi muntah darah. Lain kali, bisakah kamu mengatakan dengan cara yang lebih halus? Aksa Wijaya, tidak bisa. Markus Balawi, terpukul jiwanya. Di biara apotekar, Maya Sudiro membawa Indri Bombana ke ruang konsentrasi. Ini adalah tempat latihan di biara apotekar, dan berlatih di sini memiliki efek baik untuk memelihara kesadaran dan sangat bermanfaat untuk pengendalian apotekar. Hamid Lalampa memandangi Indri Bombana dari atas ke bawah, tidak melihat hal yang aneh dari gadis kecil ini. Jadi ini Indri Bombana yang disebutkan oleh Aksa Wijaya. Maya Sudiro, mengangguk, benar. Namun, anak kecil ini belum mulai berlatih, apa yang kamu inginkan darinya? Hamid Lalampa tidak menjelaskan, melainkan berjalan mendekati Indri Bombana, tersenyum, dan berkata, anak kecil, tahu apa itu apotekar. Indri Bombana mengangguk berulang kali, kakak pernah memberitahuku, dan dia juga mengajariku cara menyalakan api di telapak tangan. Hamid Lalampa tertawa, kamu maksudkan mengendalikan api? Bukan. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan diberitahu. Namun, sesaat kemudian, mata Hamid Lalampa membesar, terkejut melihat wajah kecil Indri Bombana yang pucat. Tampak dia menelungkupkan tangan ke atas, dan seberkas nyala api yang lemah berkelip di telapak tangannya. Indri Bombana belum mulai berlatih, dan di dalam tubuhnya hanya ada sedikit energi spiritual yang sangat lemah. Namun, meskipun demikian, dia masih bisa mengumpulkan energi spiritual yang lemah itu, betapa fokusnya dia untuk bisa melakukannya. Maya Sudiro yang berdiri di samping juga tidak menyangka ini. Sejak hari itu, setelah Aksa Wijaya mengajarinya cara mengendalikan api, Indri Bombana diam-diam berlatih sendiri, hingga mencapai tingkat ini. Hamid Lalampa kembali sadar, mengangkat tangan dan mengirimkan energi lembut ke dalam tubuh Indri Bombana. Dia berkata, cukup, padamkan api itu. Indri Bombana tidak langsung memadamkan api, melainkan membiarkan nyala api mengecil sedikit demi sedikit hingga akhirnya padam sepenuhnya, dengan rapi dan bersih. Mata Hamid Lalampa berbinar, dengan cepat mengambil lebih dari 10 jenis herbal, kemudian berkata, coba cium semua herbal ini dengan teliti. Indri Bombana menoleh untuk melihat Maya Sudiro, dan ketika dia menganggup, Indri Bombana mengambil satu batang, mendekatkannya ke hidung, dan menghirup aromanya. Ekspresinya tidak menunjukkan kesenangan, kadang-kadang menikmati, kadang-kadang membenci. Hamid Lalampa sedikit bersemangat, kemudian meminta Maya Sudiro untuk menutup mata Indri Bombana, dan bertanya, gadis kecil, sekarang aku akan mengacak urutan herbal ini, bisakah kamu mengaturnya kembali sesuai urutan semula? Indri Bombana mengangguk, lalu langsung mengambil satu batang herbal dari meja, menghirup aromanya, menunjukkan ekspresi jijik, dan bergumam, bau busuk. Lalu dia meletakkannya di samping, kemudian mengambil batang kedua. Tak lama, lebih dari 10 jenis herbal ini telah diatur kembali oleh Indri Bombana, tanpa ada satu pun yang salah urutan. Bab 60, berlatih dalam pengasingan. Hamid Lalampa terkejut melihat Indri Bombana dan berkata, Indra penciumannya berbeda dari orang biasa. Rumput ekor harimau itu biasanya hanya sedikit berbau busuk bagi orang biasa, tapi dia bereaksi sangat kuat. Ini bakat yang luar biasa. Aksa Wijaya benar-benar pandai menilai orang. Anak ini memiliki bakat yang menakutkan dalam bidang pengobatan. Jika dia mulai berlatih beberapa tahun yang lalu, sekarang mungkin dia sudah mencapai sesuatu yang besar. Maya Sudiro menggenggam tangan kecil Indri Bombana dan berkata lembut, Adik Indri, bagaimana kalau kakak membawamu ke lembah seribu obat? Orang-orang di sana sangat baik, dan aku bahkan bisa meminta ayahku untuk mengajarmu langsung. Mendengar ini, Hamid Lalampa segera berkata, Gadis kecil, sekarang kamu adalah murid Akademi Nusantara kita, tidakkah kamu harus memikirkan kami juga? Indri Bombana akan tetap mendapatkan perhatian khusus jika dia tinggal di Akademi Pengobatan. Indri Bombana berkata pelan, aku ingin mengikuti kakakku. Hamid Lalampa tersenyum, Aksa Wijaya tidak akan pergi ke lembah seribu obat, jadi kamu juga harus tinggal di sini. Indri Bombana mengangguk. Maya Sudiro merasa sedikit kecewa. Dia tentu tahu betapa hebatnya bakat Indri Bombana. Sayangnya, beberapa hari terakhir ini dia tidak memperhatikan dengan cermat. Jika tidak, beberapa tahun kemudian, lembah seribu obat pasti akan memiliki seorang ahli pengobatan yang kuat. Adik Indri, kakak jadi sia-sia menyayangimu. Mata Indri Bombana berlinang air mata, terlihat sangat menyedihkan. Maya Sudiro melihatnya dan segera berkata, jangan menangis, jangan menangis. Kakak hanya bercanda. Hamid Lalampa berkata, gadis kecil, aturan tidak bisa dilanggar. Tahun ini kamu tidak bisa menjadi murid inti, tapi perlakuanmu akan lebih baik daripada murid inti. Bagaimana jika kamu berlatih denganku mulai sekarang? Pada saat itu, seorang murid masuk dari luar. Guru, pendatang baru itu, Aksa Wijaya, datang menemui Anda. Hamid Lalampa tersenyum, cepat bawa dia masuk. Aku ingin menemuinya. Murid itu mundur, dan tak lama kemudian Aksa Wijaya masuk dari luar. Melihat Maya Sudiro dan Indri Bombana di sana, dia tersenyum. Indri Bombana melihatnya, langsung berlari menghampirinya, berputar di sekelilingnya, lalu berhenti. Kakak, aku sudah bisa mengendalikan api kecil. Kapan kamu akan mengajarkanku yang lain? Aksa Wijaya tersenyum, itu belum bisa dianggap mengendalikan api. Masih jauh. Kamu harus mulai berlatih dulu. Setelah itu, dia melihat ke arah Maya Sudiro, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Jika kamu ingin balasannya, katakan saja. Maya Sudiro tersenyum dan berkata kepada Aksa Wijaya, aku ingin membawa adik Indri ke lembah seribu obat. Aksa Wijaya tak menyangka dia akan membuat permintaan seperti itu. Lebih baik minta yang lain. Gadis kecil ini, jika dibawa ke lembah seribu obat, bisa saja dia malah terhambat. Bagaimana jika nanti aku kembali, aku akan memberikanmu beberapa pil obat. Maya Sudiro mengernyit, kembali. Kamu akan pergi. Aksa Wijaya mengangguk, aku akan pergi sebentar, setidaknya setengah bulan, dan aku datang khusus untuk memberi tahu kamu. Hamit lalampa tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan menjaga Indri Bombana dengan baik, perlakuannya akan setara dengan murid inti. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, kali ini aku akan membawanya pergi bersamaku. Setelah aku kembali, aku akan mengirimnya ke Akademi Pengobatan. Dia sudah merencanakan ini. Jika dia akan berlatih dalam pengasingan untuk mempersiapkan Indri Bombana masuk ke dunia pengobatan, ini adalah kesempatan terbaik. Persiapan awal sangat penting dan tidak boleh dianggap enteng. Hamit lalampa mengernyit, ini bukan lelucon. Dia belum mulai berlatih, membawanya berkeliling sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Aku ingin pergi dengan kakak. Indri Bombana menarik ujung pakaian Aksa Wijaya, nadanya tegas. Aksa Wijaya tersenyum, aku masih bisa melindungi seorang anak kecil. Setelah itu, dia melihat ke arah Maya Sudiro, cantik, Maya, nanti saat aku kembali, aku akan memberimu hadiah besar. Lalu dia menarik Indri Bombana dan pergi. Hamit lalampa tidak ingin Aksa Wijaya mengganggu pelatihan Indri Bombana lagi. Kalau tidak, masa usia terbaiknya akan terlewatkan. Tanpa kekuatan yang cukup, meskipun bakatnya luar biasa, akan sulit untuk membuat pil obat tingkat tinggi. Aksa Wijaya, dia sekarang perlu mulai berlatih. Jika dia terus tertunda, dia akan kehilangan masa kecilnya. Aksa Wijaya melambaikan tangan tanpa menoleh, aku tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku kembali, aku akan mengirimnya kembali. Bayangan keduanya segera menghilang di ruang meditasi. Hamit lalampa mengernyit. Anak ini sama sekali tidak mau mendengarkan. Maya Sudiro tersenyum, Guru, jangan lupa, dia juga seorang ahli pengobatan. Setelah berkata demikian, Maya Sudiro berjalan pergi dengan langkah cepat. Dia sangat menantikan kejutan apa yang akan dibawa Aksa Wijaya nanti. Di bawah naungan malam, Aksa Wijaya meninggalkan Akademi Nusantara bersama Indri Bombana. Sambil berjalan, Aksa Wijaya menjelaskan, dasar-dasar pelatihan kepadanya. Dengan kemampuan kontrol yang baik seperti itu, pelatihan dasar tidak akan sulit, apalagi dia ditemani oleh Raja Obat. Bahkan jika bakatnya biasa-biasa saja, Aksa Wijaya bisa membuatnya meningkatkan kekuatan dengan cepat. Meskipun Indri Bombana masih kecil, dia sangat sadar akan pentingnya berusaha. Mungkin karena pengalaman hidupnya, dia mendengarkan dengan sangat serius, dan Aksa Wijaya tahu bahwa dia juga ingin mengubah nasibnya dengan kekuatannya sendiri. Yang membuat Aksa Wijaya lega, kondisi Indri Bombana sudah jauh lebih baik dibanding beberapa hari lalu. Tampaknya Maya Sudiro memperlakukannya dengan cukup baik. Akademi Nusantara terletak di pegunungan, setelah meninggalkan Akademi, Aksa Wijaya berjalan menuju ibu kota. Belum lama mereka keluar dari Gunung Nokilalaki, mereka mendengar beberapa raungan binatang. Tampaknya ada binatang buas yang sedang bertarung di kejauhan. Aksa Wijaya membawa Indri Bombana ke arah suara itu dan menemukan dua ekor monster batu hitam sedang berhadapan, terus-menerus mengeram satu sama lain, tampaknya sedang memperebutkan wilayah. Monster batu hitam sangat mirip dengan beruang hitam, tetapi kedua kaki depannya lebih kuat, dengan cakar tajam yang bisa dengan mudah memecahkan batu. Meskipun monster batu hitam ini tidak memiliki peringkat tinggi, namun membuat sudut bibir Aksa Wijaya terangkat. Tampaknya kita sudah menemukan tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Monster batu hitam adalah makhluk yang suka hidup di gua, memiliki kesadaran wilayah yang kuat. Dengan sedikit penyesuaian, tempat itu akan menjadi tempat yang baik untuk berlatih dalam pengasingan. Mendengarkan penjelasan Aksa Wijaya, Indri Bombana menganggup meskipun belum sepenuhnya mengerti. Konfrontasi itu berlangsung kurang dari 10 menit, salah satu monster batu hitam menyerah dan segera melarikan diri. Pemenang mengangkat lehernya dan mengeluarkan suara raungan kemenangan, lalu berjalan pergi dengan langkah angkuh. Aksa Wijaya dan Indri Bombana mengikuti dari kejauhan. Setelah melewati sepetak hutan kecil, sebuah gunung batu muncul di hadapan mereka. Setelah mendekat, monster batu hitam itu masuk ke dalam semak-semak. Area itu penuh dengan semak belukar yang sangat lebat, mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter. Aksa Wijaya tersenyum, tidak menyangka tempat tinggalnya cukup tersembunyi. Indri Bombana sedikit khawatir, bertanya, Iya, ia tidak akan memakan kita, kan? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, Jangan takut selama aku di sini. Kalau dia berani gegabuh, malam ini kita akan memakannya sebagai makanan malam. Setelah itu, ia menarik tangan wanita itu menuju semak-semak, merasakan aroma monster batu hitam, dan segera menemukan lubang gua. Di dalam gua, ada beberapa terowongan, tetapi hanya satu yang menuju tempat istirahat monster batu hitam. Aksa Wijaya tidak berniat mengganggunya, hanya ingin menemukan tempat yang ideal untuk meditasi. Ia memilih salah satu terowongan yang luas, dan mengeluarkan bola api dari telapak tangannya untuk menerangi sekeliling. Indri Bombana menggenggam tangannya erat-erat, tampak masih sedikit gugup. Sekitar dua menit kemudian, mereka sampai di ujung terowongan, di mana ada sebuah ruangan luas dengan lebar hampir 10 meter dan tinggi sekitar 5 meter, dan berada di sini tidak merasa tertekan. Pergilah ke sana dan berlatih menggunakan metode yang ku beritahukan. Aku akan menyiapkan jalan keluar. Saat memurnikan obat, sebaiknya tidak terganggu oleh dunia luar untuk memastikan tingkat keberhasilan. Indri Bombana mengangguk patuh, kemudian pergi ke samping, dengan serius merasakan energi spiritual, lalu memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Aksa Wijaya menyiapkan formasi sederhana untuk mengisolasi aroma dan formasi pertahanan, sehingga monster batu hitam tidak dapat merasakannya. Meskipun kebetulan datang, ia tidak akan bisa masuk dalam waktu dekat. Setelah selesai, Aksa Wijaya mendekati Indri Bombana dan setelah memeriksa dengan kesadarannya, dia mendapati bahwa gadis itu telah mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, namun tidak mengalirkannya dengan benar, menyebabkan energi spiritual berkeliaran dalam tubuhnya, yang membuat Aksa Wijaya merasa bingung dan geli. Anak bodoh, apakah kamu ingin terjerumus dalam kekacauan? Rasakan dengan hati-hati, Aksa Wijaya menggunakan energi spiritualnya sendiri sebagai media untuk mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, membentuk sirkulasi di saluran energi, dan akhirnya berkumpul di lautan energi yang kering. Indri Bombana sangat cerdas, setelah sedikit arahan dari Aksa Wijaya, dia dapat menemukan trik dan lautan energi perlahan mulai terbentuk dan beroperasi di dalam perutnya. Aksa Wijaya perlahan menarik kembali energi spiritualnya dan mengambil sebuah botol obat dari dalam tasnya. Ini adalah obat bantu untuk latihan tahap tubuh, yang dapat menguatkan dasar dan meningkatkan tubuhnya secara perlahan. Setelah memberikannya kepada Indri Bombana, Aksa Wijaya berdiri di sampingnya sebagai pelindung dan tidak mengganggu. Latihan pertama sering tidak berlangsung lama, sekitar setengah jam kemudian, Indri Bombana membuka matanya dan tampak lebih segar. Aksa Wijaya bertanya, bagaimana rasanya? Rasa sangat baik, Indri Bombana melihat tangan kanannya dan merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, bagus, tapi jangan terburu-buru. Beberapa hal memerlukan kemajuan bertahap. Kali ini aku melakukan meditasi untuk membuat obat. Kamu memiliki bakat yang sangat tinggi dalam hal ini. Menonton aku membuat obat akan sangat bermanfaat bagi kamu. Jika ingin menjadi apoteker, mulailah sebagai pembantu apoteker. Aksa Wijaya mengibaskan tangannya ke depan, dan berbagai wadah indah muncul di depan mereka, tersebar di lantai. Dia sendiri juga sangat menantikan ini. Ini adalah hadiah sambutan. Dia belum sempat melihatnya sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan Indri Bombana mengenal obat-obatan ini, yang sangat bermanfaat baginya. Lagi pula, bahan untuk membuat obat harus dikenali dari bentuk hingga rasa, dan tidak bisa sembarangan. Ini adalah obat spiritual. Ini adalah bahan penting untuk membuat obat tingkat tinggi. Bahkan ahli sekalipun tidak bisa membuat obat dewa hanya dengan ramuan biasa. Dia membuka salah satu wadah. Ini adalah rumput energi naga-naga, tingkat kuning tujuh, bentuknya seperti sayap, rasanya pahit. Ini adalah salah satu obat spiritual yang cukup umum, tetapi banyak obat membutuhkan bahan ini sebagai pemicu, nilainya masih cukup baik. Dia membuka kotak lainnya dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Tingkat kuning dua, rumput dewa sembilan roh, rasanya manis, bentuknya seperti boneka. Rumput dewa sembilan roh tingkat kuning dua cukup langka, biasanya tumbuh di hutan dalam, nilainya sangat tinggi. Ini bisa digunakan untuk membuat obat untuk meningkatkan tubuh, dan efeknya sangat baik. Tingkat kuning enam, rumput laut dewa, rasanya. Aksa Wijaya dengan sabar menjelaskan setiap jenis obat dengan teliti. Indri Bombana mendengarkan dengan serius, menyerap semua pengetahuan yang diberikan oleh Aksa Wijaya. Ada lebih dari seratus jenis obat spiritual, lebih dari lima puluh jenis hanya tingkat kuning saja. Tidak ada satupun yang mencapai tingkat misterius, yang wajar saja karena obat tingkat misterius sangat berharga, dan para senior tidak akan memberikannya kepada Aksa Wijaya secara sembarangan. Indri Bombana mengambil setiap satu, mencium baunya, dan Aksa Wijaya tidak mengganggu. Jika ada yang tidak diingat, dia akan langsung bertanya, dan Aksa Wijaya tetap dengan sabar menjelaskan. Namun, apapun yang terjadi, Aksa Wijaya kali ini sangat puas, mendapatkan begitu banyak obat spiritual sekaligus, bisa membuat banyak obat yang diperlukan, dan juga memberikan dasar yang solid bagi Indri Bombana, bersambung ke bab 61. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.